Kepala desa mengepalkan tangannya. Ini adalah tamparan terang-terangan di wajahnya. Dia menatap Kinfei Yang dengan muram dan bertanya, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Tidak. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Kepala desa berkata dengan suara rendah, kalau begitu, jika saya membunuhnya, maukah Anda melepaskan saya? Ayah. Tubuh Wang Yu gemetar saat dia memandang kepala desa dengan tidak percaya. Diam. Kepala desa memelototinya dengan tajam dan berbalik menatap Kinfei Yang, menunggu jawaban Kinfei Yang. Mata Kinfei Yang bersinar dan dia tersenyum. Jika kamu benar-benar bisa melakukannya, bukan tidak mungkin aku akan melepaskanmu. Kepala desa segera berbalik dan menatap Wang Yu seperti binatang buas. Ayah, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku anakmu. Bahkan harimau ganas pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Wang Yu melambaikan tangannya saat dia mundur, tampak sangat bingung. Aku sudah berulang kali memperingatkanmu untuk tidak main-main di desa. Kaulah yang tidak mendengarkan. Ini adalah harga karena tidak mematuhiku. Jangan salahkan aku. Kamu yang memintanya. Mata kepala desa dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya yang terkepal dan menamparkan bagian atas kepala Wang Yu. Ah! Diiringi teriakan melengking, kepala Wang Yu meledak seperti semangka. Adegan berdarah itu sangat menakutkan Wang Jin sehingga dia langsung melompat ke pelukan Lu Zheng sambil gemetar. Qin Fei yang segera menatap Wang Jin, cahaya aneh muncul di matanya. Kenapa ada teriakan dari luar? Apa yang terjadi di dalam? Ketika orang-orang di luar mendengar teriakan Wang Yu, keterkejutan di wajah mereka menjadi semakin kuat. Aku ingin mencari adikku. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Di pintu. Wang Xiao Ji mengetuk pintu dengan sekuat tenaga. Wanita yang berdiri di samping juga merasa cemas. Lu Hong tidak tahan lagi. Dia meraih pergelangan tangan Wang Xiao Ji dan mengerutkan kening. Berhentilah main-main. Saat masalah ini selesai, adikmu dengan sendirinya akan keluar. Wang Xiao Ji berkata, tapi di dalam. Lu Hong berkata, dengan kedua saudara laki-lakimu, tidak ada yang bisa menyakiti adikmu. Jangan khawatir. Mendengar ini, Wang Xiao Ji terdiam. Di dalam aula. Dengan bunyi gedebuk, tubuh Wang Yu jatuh ke tanah. Kepala desa memejamkan mata karena kesakitan, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang, mengertakkan gigi dan bertanya, apakah kamu puas sekarang? Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, kamu seharusnya bertanya pada Wang Jin Man apakah dia puas, bukan aku. Kepala desa memandang Wang Jin dan berkata, saya sudah membunuh bajingan ini. Bisakah Anda memaafkan saya? Wang Jin melirik Wang Yu dan melihat darah di tanah. Wajahnya menjadi pucat dan dia bersembunyi di pelukan Lu Zheng lagi. Qin Fei Yang berkata, sepertinya dia tidak bisa memaafkanmu. Ekspresi kepala desa berubah dan dia berkata dengan marah, tapi kamu baru saja berjanji padaku bahwa selama aku membunuhnya, kamu akan melepaskanku. Dan Wang Cai mencibir, kamu semakin tua. Apakah ada yang salah dengan telingamu? Tuan muda saya hanya mengatakan bahwa bukan tidak mungkin melepaskan Anda, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia harus melepaskan Anda. Wajah kepala desa menjadi pucat. Qin Fei Yang memandang Lu Zheng dan berkata, ada yang ingin kutanyakan padanya, bawa dia keluar dulu. Oke. Lu Zheng mengangguk, berbalik, dan membantu Wang Jin ke pintu. Saat pintu dibuka, Wang Xiao Ji dan wanita itu segera berlari masuk. Saudari. Jiner. Lu Zheng mengangkat alisnya dan buru-buru membawa Wang Jin keluar. Kemudian, dia menutup pintu agar tidak ada yang melihat pemandangan berdarah di dalamnya. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menatap kepala desa. Katakan padaku, kenapa kamu dan ayahmu bersembunyi di sini? Kepala desa buru-buru berkata, kami bosan dengan pembunuhan di luar, jadi kami hidup mengasingkan diri di sini demi kedamaian dan kebahagiaan. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Jika kamu benar-benar lelah membunuh, mengapa kamu mengamuk di sini? Qin Fei Yang mencibir. Tidak. Kamu bisa pergi dan bertanya pada semua orang. Semua orang bisa melihat betapa baiknya aku terhadap mereka. Kata kepala desa dengan sedih. Qin Fei Yang berkata, lalu mengapa saya mendengar Anda mengatakan bahwa orang-orang di desa ini hanyalah sekelompok hewan yang Anda pelihara? Anda. Kepala desa memandang Qin Fei Yang dengan heran. Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana aku bisa tahu? Qin Fei Yang tersenyum menghina dan mengeluarkan kristal gambar. Gambar yang direkam kemarin perlahan terungkap dalam kehampaan. Bagaimana ini mungkin? Melihat gambar itu, wajah tua kepala desa itu penuh rasa tidak percaya. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, baru saja, menurutmu siapa yang akan dipercaya penduduk desa? Sebenarnya, saya tidak khawatir sama sekali karena saya memiliki bukti ini di tangan saya. Aku hanya tidak ingin mempersulit Wang Jin di masa depan, jadi aku tidak mengeluarkannya. Kepala desa terjatuh ke tanah dengan lemah seperti anjing mati. Ternyata pihak lain sudah memiliki bukti yang tak terbantahkan. Dia sangat sombong sebelumnya. Konyol sekali. Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar itu dan berkata, Jika kamu ingin hidup, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Kepala desa berkata, Saya sungguh. Jangan bicara omong kosong. Orang sepertimu pasti tidak akan hidup mengasingkan diri di sini karena kamu bosan dengan pembunuhan di luar. Apa tujuanmu? Beritahu saya. Teriak Qin Fei Yang. Tubuh kepala desa gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Niat membunuh yang menusuk tulang muncul di matanya. Naif. Dan Wang Cai tersenyum dingin. Bagaikan hantu, Ia langsung mendarat di depan kepala desa lalu menamparkan perut bagian bawahnya. Ah. Dengan jeritan yang membekukan darah, Perut bagian bawah kepala desa terkoyak oleh pertempuran Ki, Dan laut Ki-nya terkoyak. Dan Wang Cai dengan dingin mendengus, Kami telah melihat banyak orang sepertimu, Jadi sebaiknya kamu bersikap baik. Mata Qin Fei Yang berkedip dan tiba-tiba berkata, Beri dia pil restorasi wajah. Pil restorasi wajah. Dan Wang Cai tercengang. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Dan Wang Cai tidak mengerti, Tapi dia tidak bertanya banyak. Dia mengeluarkan pil restorasi wajah dan memasukkannya ke dalam mulut kepala desa. Waktu berlalu dengan nafas. Lebih dari sepuluh nafas kemudian, Penampilan kepala desa tidak berubah sama sekali. Apakah tebakanku salah? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Baru saja dia berpikir bahwa orang-orang di desa ini semuanya adalah orang biasa. Bagaimana kepala desa bisa menjadi seorang kultifator? Jadi dia curiga kepala desa yang asli telah dibunuh dan orang tersebut palsu. Siapa sangka hal itu ternyata benar adanya? Qin Fei Yang berkata, Apa hubunganmu dengan Tuan Shen? Karena tidak ada masalah dengan identitas kepala desa, Dia pasti ada hubungannya dengan Guru Shen. Kepala desa hanya memandangnya dengan tenang dan tidak berkata apa-apa. Aku akan membuatmu bicara. Qin Fei Yang tersenyum acuh tak acuh. Dengan lambayan tangannya, Kepala desa segera dikirim ke kastil. Orang menyedihkan lainnya. Kata Viper. Dia menuai apa yang dia tabur. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya saja pada kami? Mengapa dia harus masuk dan menderita? Dan Wang Cai menggelengkan kepalanya dan mencibir. Cara penyiksaan yang dilakukan Fatso dan Serigala bermata putih bukanlah sebuah lelucon. Setelah beberapa saat, Kepala desa tidak tahan lagi. Qin Fei Yang membawanya keluar kastil, Hanya untuk melihat Kepala desa ditelanjangi. Ketangguhan sebelumnya telah hilang. Dia menutupi pantatnya dan hanya ada ketakutan di matanya. Bagaimana situasinya? Kenapa kamu menutupi pantatmu? Jangan bilang dia diperkosa. Viper dan Dan Wang Cai saling berpandangan. Sebenarnya dengan karakter Serigala bermata putih, Sangat mungkin dia melakukan hal seperti itu. Dan Wang Cai terbatuk, Menahan tawanya, Dan berkata, Sekarang katakan padaku, Apa hubunganmu dengan Tuan Sen? Kepala desa berkata dengan Ngeri, Saya tidak bisa memberi tahu Anda. Jika saya memberi tahu Anda, Meskipun Anda tidak membunuh saya, Mereka tidak akan melepaskan saya. Mereka. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Ternyata bukan hanya Master Sen, Ada yang lain. Siapa yang Anda bicarakan? Dan Wang Cai bertanya, Aku benar-benar tidak bisa memberi tahumu. Tolong bunuh aku. Kepala desa menggelengkan kepalanya Dan memandang mereka bertiga. Dan Wang Cai menyeringai dan berkata, Sepertinya kamu masih ingin pergi ke kastil. Tidak, tidak, tidak. Aku akan memberi tahumu. Aku akan memberi tahumu. Kepala desa buru-buru melambaikan tangannya dengan Ngeri. Tidak disangka dia dipada usia yang begitu tua. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Kalau begitu beritahu aku secepatnya. Dan Wang Cai berkata dengan marah. Kesabarannya hampir habis. Kepala desa gemetar dan berkata, Saya tidak tahu siapa mereka. Saya hanya tahu bahwa mereka adalah anggota organisasi misterius, Dan mereka sangat kuat. Bahkan Anda bukanlah lawan mereka. Dan Wang Cai dan Viper saling berpandangan. Sangat menakutkan. Adapun Qin Fei Yang, Dia bersandar di kursinya dan tetap diam, Seolah sedang memikirkan sesuatu. Kepala desa berkata, Tuan Shen adalah kaisar tempur bintang lima, Dan Tuan Shen adalah yang paling lemah di antara mereka. Kaisar tempur bintang lima adalah yang terlemah. Kali ini, Bahkan Qin Fei Yang tidak bisa tetap tenang. Dia tiba-tiba berdiri, Matanya penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka ada kekuatan yang begitu menakutkan dan misterius di kekaisaran Qin Besar. Tunggu. Mungkinkah itu sisa-sisa kerajaan matahari surgawi? Semakin dia memikirkannya, Semakin Qin Fei Yang merasa bahwa hal itu mungkin terjadi. Karena selain kekaisaran Qin Besar, Hanya bekas kekaisaran matahari surgawi yang dapat mengembangkan begitu banyak ahli. Lanjutkan bertanya. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang berkata kepada Dan Wang Chai dan kembali ke kursi, Melamun. Dan Wang Chai memandang kepala desa dan berkata, Bagaimana kamu bisa mengenal mereka? Aku tidak tahu. Karena sebelum saya, Masyarakat di desa kami sudah mengenal mereka. Kata kepala desa. Dan Wang Chai sedikit terkejut dan mengerutkan kening, Semua orang di desa tahu. Kepala desa melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, 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 saya tidak menjelaskannya. Semua kepala desa tahu, Penduduk desa lainnya tidak tahu. Maksudmu, Semua kepala desa di desa ini ada hubungannya dengan organisasi misterius itu. Kata Dan Wang Chai. Ya, kami menerima perintah dari mereka, Dan mereka memberi kami ramuan dan seni pertempuran untuk membantu kami berkultivasi. Kepala desa mengangguk. Dan Wang Chai berkata, Apa yang mereka ingin kamu lakukan? Kepala desa berkata, Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda hanya perlu mengelola desa ini dan tidak membiarkan penduduk desa pergi ke dunia luar Atau menghubungi dunia luar. Jadi kamu lah yang menciptakan desa terpencil ini. Tapi apa hakmu melakukan ini? Mereka manusia, bukan hewan. Mereka punya pilihan dan kebebasan sendiri, paham. Dan Wang Chai berkata dengan marah. Ya, ya, ya. Kepala desa mengangguk berulang kali. Dan Wang Chai menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Di mana kepala desa sebelumnya sekarang? Kepala desa berkata, Mereka semua akhirnya memasuki organisasi misterius itu dan tidak pernah muncul lagi. Dan Wang Chai berkata, Tahukah Anda di mana organisasi misterius itu berada? Kepala desa menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita harus mulai dengan Tuan Shen ini. Dan Wang Chai berkata dengan suara rendah, Kami mendengar dari Wang Xiao Ji dan ibunya bahwa setiap dua tahun Tuan Shen akan datang ke desa untuk merekrut murid, bukan? Ya. Kepala desa mengangguk. Dan Wang Chai berkata, Kalau begitu, apakah anak-anak di desa benar-benar ada di sana untuk bercocok tanam, atau ada tujuan lain? Aku tidak tahu. Kepala desa menggelengkan kepalanya. Dan Wang Chai bertanya, Kapan Guru Shen akan datang lagi nanti? Kepala desa berpikir dan berkata, Empat bulan. Empat bulan. Dan Wang Chai bergumam dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Qin Fei Yang sedang berpikir, Dan alisnya terkatup rapat. Melihat ini, dan Wang Chai tidak mengganggunya dan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tiba-tiba. 1222. Berbohong. Dan Wang Chai dan Viper saling memandang, Lalu menoleh ke arah kepala desa, Cahaya dingin bersinar di mata mereka. Kepala desa panik dan buru-buru melambaikan tangannya, Saya tidak berbohong. Bagus. Karena kamu bilang kamu tidak berbohong, Izinkan aku bertanya padamu, Kapan kamu mulai berkultivasi? Kata Qin Fei Yang. Saya telah berkultivasi sejak saya masih muda. Karena organisasi misterius itu memiliki aturan bahwa sebelum saya mundur, Saya harus membina kepala desa berikutnya terlebih dahulu. Misalnya anak saya Wang Yu. Jika saya ingin mundur, Saya harus mengasuhnya terlebih dahulu. Kata kepala desa. Qin Fei Yang berkata, Lalu berapa umurmu sekarang? Kepala desa berkata, 85. Dan Wang Chai segera berkata dengan marah konyol, Bahkan jika anda mulai berkultivasi pada usia 5 tahun, Baru 80 tahun berlalu. Untuk dapat menerobos raja perang dalam 80 tahun, Kepada siapa anda berbohong? Apakah menurut anda-anda adalah seorang jenius yang tiada taranya? Dia akhirnya mengerti mengapa Qin Fei Yang mengatakan bahwa kepala desa berbohong. Seorang kultivator, Terutama seseorang yang telah mencapai kerajaan perang, Dapat hidup setidaknya beberapa ribu tahun. Dan sebagai kepala desa di desa ini, Melihatnya hidup begitu lama, Bukankah penduduk desa lainnya akan curiga? Tentu saja. Mereka tidak hanya curiga, Mereka juga akan mendiskusikannya. Namun dalam dua hari ini, Mereka tidak mendengar ada orang yang membicarakan masalah ini di desa. Apa maksudnya ini? Artinya orang tersebut tidak jujur dan masih berbohong kepada mereka. Memang benar, Saya tidak berbohong. Sejak saya mulai berkultivasi hingga sekarang, Saya hanya menggunakan 70 hingga 80 tahun. Kata kepala desa dengan cemas. Haha. Dan Wang Chai dan Viper tertawa terbahak-bahak. Bahkan mereka membutuhkan waktu 2 hingga 300 tahun untuk berkultivasi Hingga mencapai level biksu perang bintang 9. Seseorang harus mengetahuinya. Mereka juga merupakan 10 pahlawan teratas di Laut King Hai. Dalam hal bakat, Mereka adalah eksistensi teratas di seluruh benua terlupakan. Tapi hal lama ini mengatakan bahwa hanya butuh 70 sampai 80 tahun. Bukankah itu berarti bakatnya lebih baik dari mereka? Lelucon yang luar biasa. Qin Fei yang mengerutkan kening. Dalam keadaan seperti itu, Kepala Desa tidak boleh berani berbohong. Tapi kenapa? Kalau Kepala Desa sudah membuka pintu potensi, Pasti bisa. Namun, Dia tidak melihat potensi tanda di dada Kepala Desa. Qin Fei yang bertanya, Bagaimana kamu melakukannya? Itu sejenis pil. Kata Kepala Desa. Pil obat. Dan Wang Chai dan Viper saling berpandangan. Pil jenis apa yang bisa membuat seseorang berkembang begitu cepat? Qin Fei yang sedikit menyipitkan matanya. Mendengar kata pil obat, Dia memikirkan sejenis pil obat, Pil darah iblis. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh, Pil obat apa? Keluarkan dan biarkan saya melihatnya. Tas Kian Kun ada di ruang kerja. Aku akan mengambilnya sekarang. Kepala Desa menganggup dan bangkit dari tanah. Dia menutupi pantatnya dan terlatih-tatih menuju ruang belajar. Qin Fei yang juga bangkit dan mengikutinya. Viper mengusap dagunya dan berkata sambil tersenyum licik. Melihat dia, Sepertinya dia benar-benar di. Dia sudah sangat tua, Namun dia masih disiksa seperti ini. Kasihan sekali. Bayangan di hatinya mungkin tidak akan hilang seumur hidupnya. Dan Wang Chai terkekeh. Ketika dia mendengar mereka berdua berdiskusi, Kepala Desa yang berjalan di depan mau tidak mau menjadi kaku Karena hatinya dipenuhi rasa malu. Viper berteriak, Cepat, untuk apa kamu berlama-lama? Sambil mengertakkan gigi, Kepala Desa menahan amarahnya dan memasuki ruang belajar. Meskipun disebut ruang belajar, Tidak ada satu buku pun di dalamnya. Sebaliknya, dipenuhi dengan karya seni hias. Kepala Desa berjalan ke arah botol giok Dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Memutarnya dengan paksa. Ledakan. Disertai dengan suara gemuruh yang dalam, Tanah di tengah ruang belajar terbelah Dan ruang rahasia bawah tanah muncul Di depan mata Qin Fei Yang dan dua lainnya. Ruang rahasia itu tidak besar Dan lebarnya sekitar lima kaki. Di tengahnya, Ada platform batu dengan tas Kian Kun di atasnya. Pergi. Qin Fei Yang berkata pada Viper. Viper menganggup dan melompat ke ruang rahasia. Meraih tas Kian Kun, Dia menundukkan kepalanya untuk memeriksanya. Sangat cepat. Wajah Viper menjadi gelap saat dia melompat dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Menatap kepala desa dengan dingin, Dia mengeluarkan pil berwarna merah darah dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak meminumnya dan hanya melihat pil itu dengan tenang. Namun, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Pil itu berwarna merah darah seolah-olah terkondensasi dari darah segar dan memancarkan aura jahat yang mengejutkan. Benar sekali. Itu adalah pil penghentian darah. Selain itu, ada tiga pola pil pada pil penghentian darah. Dia lebih buruk dari binatang buas. Dan Wang Cai juga sangat marah. Dia menoleh ke kepala desa dan berteriak, Tahukah kamu pil apa itu? Kepala desa menggelengkan kepalanya. Dan Wang Cai berteriak, Itu adalah pil pemusnahan darah. Pil ini dimurnikan dari daging manusia. Tahukah kamu? Sebagai salah satu dari sepuluh agung laut azure, Baik itu Viper Ato dan Wang Cai, Tangan mereka berlumuran darah. Namun, mereka tidak pernah berpikir untuk menyempurnakan pil penghentian darah. Itu karena kata, Jahat tidak lagi diperlukan untuk menggambarkan penyempurnaan pil penghentian darah. Itu benar-benar tidak berperasaan dan tidak berperikemanusiaan. Daging manusia. Tubuh kepala desa gemetar saat dia menatap pil penghentian darah dan muntah. Dulu, dia hanya mengetahui bahwa pil ini ajaib, Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pil itu dimurnikan dari daging manusia. Mengonsumsi pil penghentian darah sama dengan memakan orang yang hidup. Dalam 70 atau 80 tahun terakhir, Berapa banyak orang yang telah anda makan? Dan Wang Cai berkata dengan jijik. Untuk orang seperti ini, Meski dia dipotong-potong dan dihancurkan menjadi abu, Masih sulit untuk menyelesaikan kebencian di hatinya. Pikiran kepala desa bergetar saat dia muntah lebih hebat lagi. Viper berkata, Putramu berhasil menembus battle Saint Bintang 1 dengan begitu cepat. Dia pasti juga meminum pil penghentian darah. Kepala desa mengangguk. Viper mendengus dingin, Kamu dan ayahmu sama-sama pantas mati. Jangan bunuh aku. Aku benar-benar tidak tahu kalau pil ini dimurnikan dari daging manusia. Aku menyesal sekarang. Kepala desa berlutut di tanah dan menangis dengan sedihnya sambil melihat ke arah ketiga orang itu. Qin Fei yang memandangnya dengan acu tak acu dan bertanya, Kamu benar-benar tidak tahu siapa saya. Aku tidak tahu. Meskipun budidaya kami tidak buruk, Organisasi misterius itu tidak mengizinkan kami meninggalkan desa. Biasanya, Guru Shen hanya mengajari kami kultivasi dan memberi kami pil. Dia tidak pernah menyebutkan situasi di luar kepada kami. Kepala desa menggelengkan kepalanya. Dan Wang Cai berkata dengan nada meremehkan, Jika mereka tidak mengizinkanmu pergi, Kamu tidak akan pergi. Kalian benar-benar dua anjing yang patuh. Hati kepala desa sangat pahit. Membunuh mereka. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berbalik untuk keluar dari ruang kerja. Jangan. Aku mohon, ampuni hidupku yang lama. Aku akan menjadi budakmu dan menyajikan teh untukmu. Mata kepala desa bergetar. Dia dengan cepat memohon dan bersujud. Bang, bang. Kami tidak membutuhkan sampah sepertimu. Fieper tersenyum dingin. Gumpalan gas beracun mengalir ke dahi kepala desa. Ah. Kepala desa segera memeluk kepalanya dan melolong sedih di tanah. Tidak lama kemudian, Daging dan darah kepala desa semuanya membusuk. Akhirnya hanya tersisa kerangka putih. Kemudian, Dan Wang Cai dan Master Sen keluar dari ruang kerja. Mereka melihat Qin Fei yang duduk di samping meja teh di aula. Oleh karena itu, mereka berjalan mendekat. Lihatlah ke dalam tas kiankunnya. Apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan organisasi misterius itu? Ada pun pil darah iblis. Hancurkan semuanya. Kata Qin Fei yang. Ya. Fieper dan Tuan Sen mengangguk. Sesaat kemudian, Fieper mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei yang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, selain pil darah iblis, hanya ada beberapa tumbuhan dan koin emas. Qin Fei yang berkata, Sepertinya kita hanya bisa menunggu guru Sen datang sebelum kita dapat menemukan jawabannya. Dan Wang Cai mengerutkan kening dan berkata, Tetapi kita masih harus menunggu selama empat bulan sebelum dia datang. Apakah kita akan membuang banyak waktu di sini? Organisasi misterius ini memurnikan begitu banyak pil darah iblis. Pasti luar biasa, saya harus menyelidikinya dengan jelas. Dan aku mampu menunggu selama empat bulan. Lagipula, aku bisa menunggu sambil berkultivasi. Empat bulan sudah cukup bagiku untuk menerobos menjadi kaisar perang bintang satu. Mata Qin Fei yang berbinar. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar perang. Saat itu, dia akan mengaktifkan kill formula. Jika dewa palsu tidak muncul, siapa yang mampu melawannya? Kalau begitu, apakah kamu punya tersangka? Dan Wang Cai bertanya. Ya. Baru saja, aku berpikir bahwa organisasi misterius ini adalah sisa-sisa kerajaan matahari surgawi. Tetapi ketika saya melihat pil darah iblis, saya merasa bukan itu masalahnya. Kata Qin Fei yang. Apa maksudmu? Dan Wang Cai dan Tuan Sen curiga. Mu Tianyang memiliki semua formula pil dalam kitab suci pil. Jika orang-orang ini benar-benar sisa-sisa kerajaan matahari surgawi, maka kepala desa dan putranya harus mampu membuka pintu potensi. Kata Qin Fei yang. Fieper bertanya, mungkinkah mereka tidak sepenuhnya mempercayai kepala desa dan putranya? Itu mungkin. Tetapi ada faktor lain yang sangat penting. Faktor ini adalah Lu Xingchen. Jika organisasi misterius itu benar-benar sisa-sisa kerajaan matahari surgawi, maka Lu Xingchen pasti akan memikirkan cara untuk menyembunyikannya dariku. Mengapa dia membiarkanku datang ke Laut Reinkarnasi? Meskipun ada banyak jalan menuju Samudera Reinkarnasi dan mungkin tidak melewati desa ini, bagaimana jika aku bertemu dengannya? Bukankah itu merugikannya? Berdasarkan pemahamanku tentang Lu Xingchen, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri. Kata Qin Fei Yang. Itu masuk akal. Tapi selain kekaisaran matahari surgawi, siapa lagi yang bisa memupuk kekuatan yang begitu kuat dan misterius? Dan setelah ribuan tahun, belum ada yang menemukannya. Viper dan Dan Wang Cai mengerutkan kening. Tiba-tiba, tatapan mereka bergetar saat mereka mengangkat kepala untuk melihat Qin Fei Yang. Mereka berkata dengan terkejut, Mungkinkah itu ayahmu? Mata Qin Fei Yang bersinar. Selain kekaisaran matahari surgawi yang telah jatuh, tampaknya hanya kaisar saat ini yang memiliki kemampuan ini. Jika itu benar dia, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dia mengepalkan tangannya dan mengucapkan kata demi kata. Dan Wang Cai dan Master Sen saling memandang dan tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Kebenaran dari masalah ini mungkin tidak jauh dari dugaan mereka. Fiuh! Qin Fei Yang menghela nafas panjang, berdiri, dan berkata, buang tubuh mereka. Lalu kalian berdua menyamar sebagai ayah dan anak dan menunggu Tuan Sen mengambil umpan. Apakah ada kebutuhan untuk melalui begitu banyak masalah? Ketika dia datang, tidak bisakah kita menjatuhkannya dan menyelesaikannya? Dan Wang Cai berkata dengan nada menghina. Tidak sesederhana itu. Karena di anggota organisasi misterius, mulut Tuan Sen pasti sangat rapat. Oleh karena itu, kita tidak bisa menghadapinya secara langsung. Lagi pula, berurusan dengan Master Sen hanyalah hal kedua dari pengaturanku. Alasan utamanya adalah untuk menenangkan penduduk desa di desa ini. Pikirkanlah. Jika mereka mengetahui bahwa kepala desa dan putranya dibunuh oleh kita, apa yang akan mereka lakukan? Pasti akan menimbulkan keributan dan mereka akan menanyakan alasannya kepada kita. Bagaimana kami menjelaskannya saat itu? Kita tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Jika kita melakukannya, Wang Jin akan sangat malu untuk hidup. 1223 Cepat atau lambat mereka akan mengetahui kematian kepala desa dan putranya. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, Anda lah yang harus disalahkan. Dan Wang Chai mengerutkan kening. Itu benar. Fieper mengangguk. Ketika penduduk desa mengetahui kematian kepala desa dan putranya, mereka pasti akan memikirkan apa yang terjadi hari ini. Pada saat itu, mereka secara alami akan berpikir bahwa mereka lah yang membunuh ayah dan anak tersebut. Jika mereka mengatakan yang sebenarnya, penduduk desa pasti akan berterima kasih kepada mereka. Namun, jika mereka tidak mengatakan yang sebenarnya, penduduk desa pasti akan membenci mereka. Mereka bahkan mungkin dicap sebagai orang yang membunuh orang yang tidak bersalah dan mengabaikan nyawa manusia. Ini sangat kontras. Kami hanya bisa melindungi reputasi Wang Jin. Bahkan jika saya harus disalahkan, itu tidak masalah. Qin Fei yang tersenyum tipis. Dan Wang Chai dan Fieper tersenyum tak berdaya. Baiklah, kalian urus saja. Aku akan mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan membuka portal. Dia masuk tanpa melihat ke belakang. Terkadang, tuan muda itu menakutkan, tapi terkadang, dia menyentuh. Setelah portal itu menghilang, Fieper menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ya, menurutku tidak banyak orang di dunia ini yang mau berbuat sejauh itu demi seseorang yang ditemuinya secara kebetulan. Jangan bicarakan itu lagi. Ayo kita selesaikan secepatnya. Dan Wang Chai tersenyum. Dia menyeret tubuh Wang Yu ke ruang kerja dan melemparkannya ke ruang rahasia. Fieper juga menemukan beberapa potong kain dan menyeka darah di tanah. Setelah semuanya beres, mereka berdua meminum pil ilusi dan berubah wujud menjadi ayah dan anak. Mereka membuka pintu dan keluar. Kepala desa. Tuan muda Wang Yu, apakah kamu baik-baik saja? Penduduk desa di luar langsung bertanya dengan prihatin. Namun, wajah Wang Jin penuh kejutan. Dia dengan jelas melihat Wang Yu dibunuh dengan matanya sendiri. Bagaimana dia bisa muncul di hadapannya hidup-hidup? Lu Zheng dan Lu Hong juga curiga. Fieper memandang Lu Zheng dan Lu Hong dan tersenyum diam-diam. Ini kami. Keduanya tiba-tiba sadar. Kepala desa, katakan sesuatu. Penduduk desa mendesak dengan tidak sabar. Tidak apa. Dan Wang Chai melambaikan tangannya dan tersenyum. Lalu ada apa dengan jeritan di dalam? Penduduk desa bingung. Dan Wang Chai tersenyum dan berkata, itu hanya kecelakaan kecil. Sekarang tidak apa-apa. Semuanya, bubar. Kamu membuat kami takut setengah mati. Kami pikir kamu sedang bertarung di dalam. Oh benar, di mana adik Jiang Fei? Kenapa aku tidak melihatnya? Semua orang melihat sekeliling Aula. Dan Wang Chai berkata, dia pergi melalui pintu belakang. Saya pikir dia akan melakukan sesuatu. Dia akan segera kembali. Adik laki-laki ini benar-benar orang yang sibuk. Ya, aku sudah berada di desa selama dua hari, tapi aku hanya melihatnya sekali. Kamu pernah melihatnya sekali, tapi aku bahkan belum pernah melihatnya sekalipun. Semua orang mulai berbicara secara bersamaan. Dan Wang Chai melambaikan tangannya lagi dan berkata, baiklah, akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Ayo bubar. Baiklah, kalau begitu kita berangkat. Hubungi kami jika kamu butuh sesuatu. Semua orang pergi berpasangan dan bertiga. Pada akhirnya, hanya Lu Zheng, Lu Hong, Wang Jin, Wang Xiaoji, dan wanita itu yang tersisa. Dan Wang Chai memandang Wang Xiaoji dan wanita itu dan berkata sambil tersenyum tipis, kalian berdua kembali dulu. Ini. Ibu dan anak itu sedikit ragu-ragu. Dan Wang Chai berkata, jangan khawatir, saudara Jiang dan nona Lu akan membawa Jiner kembali nanti. Ayah dan anak itu memandang Lu Zheng dan Wang Xiaoji. Lu Hong mengangguk pada mereka, lalu ibu dan putranya berbalik untuk pergi. Setelah ibu dan putranya pergi, dan Wang Chai memandang Wang Jin dan berkata, Tuhan muda telah membantu Anda menyembunyikan apa yang Wang Yu lakukan terhadap Anda. Jangan merasa rendah diri di masa depan, dan jangan melakukan hal-hal bodoh. Hiduplah dengan baik. Ya. Wang Jin mengangguk dengan hormat. Dan Wang Chai melanjutkan, juga, jika penduduk desa bertanya, ada apa dengan luka di tubuhmu? Anda terluka oleh binatang buas. Oke. Wang Jin mengangguk lagi. Dan Wang Chai tersenyum, memandang Lu Zheng dan Wang Xiaoji, dan berkata, itu saja. Bawa dia kembali. Tunggu, di mana sepupu kecilku? Lu Zheng bertanya diam-diam. Tak perlu dikatakan lagi, kepala desa pasti sudah mati, tapi bagaimana sesuatu bisa terjadi pada Qin Fei Yang? Dan dia pergi melalui pintu belakang. Dan Wang Chai berkata, Tuhan muda berkata bahwa dia akan berkultivasi dalam pengasingan. Kami tidak tahu kemana dia pergi. Berkultivasi dalam pengasingan. Bukankah dia akan pergi ke Laut Reinkarnasi? Lu Zheng mengerutkan kening. Dia pergi. Tetapi Tuhan muda berkata bahwa dia ingin menyelidiki organisasi misterius itu. Anda belum mengetahuinya, tetapi kepala desa dan putranya telah meminum pil jahat darah selama bertahun-tahun, dan pil jahat darah berasal dari organisasi misterius itu. Dan Wang Chai berkata diam-diam. Organisasi misterius. Pil darah jahat. Apa yang sedang terjadi? Lu Zheng dan Lu Hong saling memandang, lalu memandang dan Wang Chai dan Wang Xiaoji dengan curiga. Sebelum mereka menginterogasi kepala desa, Lu Zheng membawa keluar Wang Jin, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Dan Wang Chai menjelaskan dengan singkat. Aku akan pergi. Tuan Shen adalah kaisar tempur bintang lima. Dan dia yang terlemah di organisasi misterius itu. Ini agak konyol. Lu Zheng dan Lu Hong terkejut. Dan Wang Chai diam-diam berkata, Begitulah adanya. Mari kita gunakan empat bulan ini sebagai pengembangan diri. Saya tidak peduli. Lu Zheng mengangkat bahu, dan diam-diam bertanya, tetapi Tuan Shen sangat kuat. Sepupu kecil, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Karena Tuan Muda telah memilih untuk tinggal, dia harusnya memiliki kepercayaan diri. Dan Wang Chai mengerutkan kening, tidak berani memastikan. Kalau begitu, mari kita selangkah demi selangkah. Lu Zheng tersenyum tipis, menatap Wang Jin, dan berkata, Ayo kembali. Oke. Wang Jin menundukkan kepalanya dan bertanya dengan lembut, apakah mereka kepala desa dan Wang Yu? Ini. Ini rahasia. Aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Lagi pula, mereka tidak akan menyakitimu lagi. Lu Zheng tersenyum. Wang Jin menghela nafas lega, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih dengan wajah merah. Terima kasih. Kamu orang baik. Hah. Lu Zheng tertawa datar. Kemudian, Lu Zheng dan Wang Xiaoji pergi bersama Wang Jin. Apa yang Tuan Muda khawatirkan mungkin benar-benar terjadi. Melihat punggung Wang Jin, dan Wang Chai berbisik. Apa yang Tuan Muda khawatirkan? Viper curiga. Apakah kamu lupa begitu cepat? Belum lama ini, Wang Yu mengatakan bahwa kecuali dia, tidak ada yang mau menikah dengan Wang Jin. Lu Zheng berkata bahwa dia bersedia. Lihatlah Wang Jin sekarang. Dia sudah mulai bergantung pada Lu Zheng. Menurutku Lu Zheng akan mendapat masalah. Dan Wang Chai tersenyum dengan sombong. Viper menatap punggung Wang Jin, dan matanya melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia menyeringai dan berkata, jika itu masalahnya, maka ini akan menjadi menarik. Perlahan-lahan. Kedamaian kembali ke desa. Pada awalnya, Wang Jin sering duduk sendirian dalam keadaan linglung, atau bersembunyi di dalam rumah, tidak mau keluar. Lagi pula, setelah hal seperti itu terjadi, tidak peduli wanita manapun, dia pasti tidak akan bisa melupakannya dalam waktu singkat. Namun, di bawah bimbingan Lu Zheng dan Lu Hong, dia perlahan keluar dari bayang-bayang dan mendapatkan kembali banyak vitalitas. Pandangan mentalnya juga berangsur-angsur berubah. Namun, seperti yang diharapkan dan Wang Chai dan Wang Xiaoji, ketergantungan Wang Jin pada Lu Zheng menjadi lebih kuat, dan dia sering menempel padanya. Dia juga menyajikan teh, mencuci pakaian, dan memasak. Pada awalnya, Lu Zheng tidak mengambil hati. Dia hanya berpikir Wang Jin melakukan hal ini karena dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Namun, perlahan, dia merasa ada yang tidak beres. Bukankah dia terlalu bersemangat? Akhirnya, suatu hari, dia secara tidak sengaja melihat Wang Jin duduk sendirian di dalam rumah dan menggambar dirinya. Terlebih lagi, mata Wang Jin dipenuhi dengan kekaguman ketika dia melihatnya di potret. Dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia tidak tega mengatakannya dengan lantang. Wang Jin baru saja pulih. Jika dia mengaku secara langsung, itu pasti akan menyakitinya lagi. Oleh karena itu, dia pergi ke Lu Hong dan dan Wang Chai untuk meminta bantuan. Akankah ketiganya membantu? Tentu saja tidak. Mereka semua tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Hal ini membuatnya sangat marah. Dia mengirim pesan ke Qin Fei Yang, tetapi Qin Fei Yang tidak bisa mengganggunya. Tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa perlahan menjauhkan dirinya dari Wang Jin. Dia ingin menggunakan sikap ini agar Wang Jin memahami perasaannya. Namun, Wang Jin tidak hanya tidak mengerti maksudnya, tapi dia juga semakin melekat padanya. Hal ini menyebabkan dia khawatir. Seolah-olah dia sedang bermain petak umpet dengan Wang Jin sepanjang hari. Begitu dia melihat Wang Jin muncul, dia akan segera melarikan diri. Sedangkan dan Wang Chai dan Viper biasanya dibudidayakan di dalam rumah. Mereka hanya akan keluar jika ada sesuatu yang penting. Adapun Lu Hong, dia sering berinteraksi dengan penduduk desa. Kadang-kadang, dia bahkan menemani penduduk desa pergi berburu. Setelah beberapa saat, semua orang menjadi akrab satu sama lain. Penduduk desa di sini juga sangat menyukainya. Dia tidak hanya cantik, tapi dia juga sangat bijaksana. Namun, dia tidak lupa berkultivasi. Biasanya, saat sudah larut malam, dia akan meninggalkan desa sendirian dan mencari tempat bercocok tanam dalam diam. Ada juga Wang Xiao Ji. Sejak dia melihat metode Kinfei Yang dan dua lainnya, dia mengagumi ketiganya. Awalnya, karena dia masih asing dengan mereka, dia terlalu malu untuk bertanya. Namun, setelah dia mengenal Lu Hong dan dua orang lainnya, dia mengganggu mereka berdua setiap hari untuk mengajarinya berkultivasi. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Lu Hong, dia harus bertanya pada Kinfei Yang terlebih dahulu. Ini sudah menjadi kebiasaan, jadi dia tidak mudah menyetujuinya. Adapun Lu Zheng, untuk menghindari Wang Jin, dia hidup dalam ketakutan sepanjang hari dan bahkan diambang kehancuran. Bagaimana dia bisa berminat untuk mengajar Wang Xiao Ji? Jika bukan karena dia harus menyelidiki organisasi misterius itu, dia pasti sudah pergi. Jadi, setiap kali Wang Xiao Ji menyebutkan bahwa dia ingin berkultivasi, dia akan langsung mengabaikannya atau menyalahkan Kinfei Yang. Yang dia maksud adalah, jika kamu ingin berkultivasi, kamu bisa pergi ke Paman Jiangfei dulu. Jika dia setuju, saya akan mengajarimu. Nanti, Wang Xiao Ji berjongkok di pintu masuk desa setiap hari, menunggu Kinfei Yang kembali. Tapi hari demi hari, apalagi Kinfei Yang, tidak ada bayangan dirinya sama sekali. Seperti itu. Empat bulan berlalu. Pagi-pagi sekali, di luar desa, di aliran pegunungan yang jaraknya ratusan mil, aura kaisar yang menakutkan tiba-tiba meletus. Binatang buas dalam jarak seratus mil semuanya terkejut. Melihat gunung pendek yang tingginya puluhan kaki, mata tajam mereka penuh dengan kekaguman. Di atas batu biru di puncak gunung, seorang pemuda berpakaian putih sedang duduk bersilah. Dia tampak berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Matanya terpejam, dan raut wajahnya setajam pisau. Kedua alisnya yang seperti pedang memancarkan aura yang mengancam. Dalam kesan binatang buas ini, pemuda berkulit putih ini datang empat bulan lalu. Saat itu, mereka masih berpikir, bagaimana bisa manusia sebodoh itu berinisiatif datang ke rumah mereka. Namun ketika mereka berkerumun dan siap menikmati hidangan lezat ini, hal aneh terjadi. Manusia ini, hanya dengan lambayan tangannya, membunuh beberapa sein bis di dekatnya. Hal ini membuat mereka takut dan mereka semua melarikan diri demi nyawa mereka. Namun, mereka tidak tahu apakah manusia ini baik atau tidak, tapi dia tidak mengejar mereka. Sejak saat itu, mereka tidak berani bertindak gegabuh lagi. Dan pemuda berkulit putih telah berkultifasi di puncak gunung, tidak pernah meninggalkan setengah langkah pun. 1224. Pemuda berpakaian putih ini adalah Qin Fei Yang. Setelah empat bulan berkultifasi dengan pintu tertutup, budidayanya akhirnya berhasil menembus dan melangkah menjadi Kaisar Perang Bintang 1. Kekuatan bertarungnya meningkat dua kali lipat. Memadamkan. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan dua sinar cahaya keluar. Sekarang, dengan metodenya, dia dapat sepenuhnya melawan Kaisar saat ini. Namun, setelah melangkah menjadi Kaisar Perang, setiap kali dia menerobos alam kecil, waktu yang dia butuhkan pasti lebih lama. Sangat mudah untuk berurusan dengan seorang Kaisar sendirian, tetapi untuk melawan seluruh Kekaisaran Qin Besar, dia setidaknya harus memiliki budidaya Sekte Perang Bintang 9. Terlebih lagi, musuh-musuhnya bukan hanya Kekaisaran Qin Besar. Ada juga Mutianyang, keluargamu, dan pagoda pil dari benua yang terlupakan. Hingga saat ini, dia masih belum mengetahui latar belakang sebenarnya dari kekuatan super tersebut. Oleh karena itu, dia tidak bisa berpuas diri dan harus terus bekerja keras. Hah! Qin Fe Yang menghirup udara keruh, menarik kembali kekuatan Kaisarnya, dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung! Segera! Gambar dan Wang Chai dan Viper muncul. Salam, Tuan Muda! Keduanya berdiri di ruang kerja kepala desa dan membungkuk. Apakah Tuan Shen ada di sini? Qin Fe Yang bertanya. Belum! Menurut pertanyaan pihak kami, Tuan Shen biasanya hanya datang pada siang hari. Kata dan Wang Chai. Siang! Qin Fe Yang merenung sejenak, lalu tertawa, ini masih pagi, saya akan melihat enam kata seni ilahi dan kitab suci pil dulu. Kamu berhasil menerobos. Keduanya terkejut. Ya! Qin Fe Yang mengangguk. Sangat cepat. Keduanya tercengang. Meskipun mereka berdua telah membuka pintu potensi, dalam hal bakat, mereka masih sedikit lebih rendah dari Qin Fe Yang. Karena dalam empat bulan ini, tidak ada satupun yang berhasil lolos. Qin Fe Yang tersenyum tipis, mematikan kristal gambar, dan memasuki kastil. Melihat Qin Fe Yang menghilang, binatang di dekatnya menghela nafas lega. Di dalam kastil. Apa yang sedang terjadi? Saat dia memasuki kastil, Qin Fe Yang tercengang. Seluruh kastil sekarang memancarkan sinar cahaya ilahi yang menyilaukan. Selanjutnya, di dasar kastil kuno, pola bintang berujung lima muncul. Polanya berwarna putih, dan berputar sendiri, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kami juga tidak tahu. Saat kamu menerobos, kastil tiba-tiba berubah. Fatso, Wolf King, dan binatang buas lainnya berkumpul dan melihat pentagram di bawah kaki mereka dan cahaya ilahi di dinding sekitarnya. Wajah mereka juga penuh keterkejutan dan kebingungan. Perubahan mendadak. Qin Fe Yang mengangkat alisnya. Apa yang sedang terjadi? Untuk berjaga-jaga, dia memimpin semua orang keluar dari kastil kuno dan muncul di puncak gunung. Kenapa kamu di sini lagi? Kamu bahkan membawa begitu banyak teman. Binatang buas di dekatnya panik dan berbalik untuk melarikan diri. Bagaimana Qin Fe Yang bisa peduli pada mereka? Sambil berpikir, kastil kuno muncul di gelabelanya. Gemuruh. Langsung. Kekuatan ilahi yang menakutkan menyembur keluar dari kastil kuno. Kekuatan ilahi ini membuat Fatso dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, dan ketakutan yang tak terkendali muncul di hati mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ia terbangun dengan sendirinya tanpa alasan? Qin Fe Yang bingung. Fatso berkata, mungkinkah ada semacam segel di kastil kuno ini di masa lalu, dan ketika Anda menerobos ke alampang lima perang, segel itu otomatis dilepas. Segel. Tatapan Qin Fe Yang bergetar. Sepertinya Lusing Chen pernah mengatakan hal seperti ini sebelumnya. Kalian tunggu di luar, aku akan masuk dan melihat. Setelah Qin Fe Yang selesai berbicara, dia memasuki kastil lagi. Pentagram di tanah masih ada, seperti kompas, berputar tanpa henti, dan cahayanya bahkan lebih terang dari sebelumnya. Ledakan. Tiba-tiba, lima pancaran cahaya ilahi muncul dari lima titik pentagram, masing-masing menyatu ke dinding atas, depan, belakang, kiri, dan kanan. Pemandangan yang lebih mengejutkan pun muncul. Di atas, depan, belakang, kiri, dan kanan dinding, muncul pentagram identik. Ini. Qin Fe Yang tercengang. Apa sebenarnya yang diwakili oleh pentagram ini? Dia melirik ke enam pentagram, dengan hati-hati mengangkat tangannya, dan mengulurkan tangan ke pentagram di dinding di depannya. Tetapi ketika dia melakukan kontak dengan pentagram, dia tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Qin Fe Yang benar-benar bingung. Setelah beberapa saat, enam pentagram menyatu ke dinding dan menghilang. Cahaya ilahi di kastil kuno juga berangsur-angsur memudar. Retakan. Tapi saat cahaya ilahi memudar, suara yang memekakan telinga terdengar di kastil kuno. Qin Fe Yang terkejut dan buru-buru melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat celah di dinding kiri kastil kuno. Retakan itu terus meluas ke kedua sisi, dan akhirnya membentuk sebuah pintu. Qin Fe Yang benar-benar tercengang. Pertama, ada enam pentagram aneh, dan sekarang ada pintu yang retak. Apa yang sedang terjadi? Dia menelan ludahnya, berjalan ke pintu, mengangkat lengannya, menekan tangan besarnya ke pintu, dan mendorong dengan kuat. Eh! Langsung! Dia terkejut. Dia tidak bisa membukanya. Seseorang harus mengetahuinya. Dengan kekuatannya saat ini, itu sudah cukup untuk menghancurkan gunung, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa membuka pintu ini. Dia menarik nafas dalam-dalam, menggoyangkan lengannya secara tiba-tiba, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tapi pintu di depannya masih tidak bergerak. Ini, petik dua. Qin Fe Yang tercengang. Sebuah pintu muncul, tapi dia tidak bisa membukanya. Apa yang ada di balik pintu ini? Dia mencoba beberapa kali lagi, tetapi masih tidak bisa membukanya, jadi dia meninggalkan kastil kuno. Bagaimana itu? Fatso dan yang lainnya dengan cepat mengelilinginya. Ini sangat aneh. Qin Fe Yang menggelengkan kepalanya. Apa yang aneh? Semua orang terkejut. Saat saya masuk tadi, pentagram juga muncul di lima dinding lainnya, dan sebuah pintu batu muncul di salah satu dinding. Kata Qin Fe Yang. Pintu batu. Mata semua orang membelalak. Ini terlalu aneh, bukan? Qin Fe Yang melambaikan tangannya, dan kastil kuno itu jatuh ke telapak tangannya, dan cahaya ilahi di atasnya perlahan memudar. Fatso melirik kastil kuno itu dan berkata, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Qin Fe Yang mengangguk. Dengan berpikir, kastil kuno itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan memasuki ruang di antara alisnya. Dan saat kastil kuno memasuki ruang di antara alisnya, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikirannya seperti air pasang. N. Qin Fe Yang tertegun, dan dengan cepat menutup matanya untuk memeriksa informasinya. Perlahan-lahan, wajahnya dipenuhi ekstasi. Apa yang sedang terjadi? Melihat ini, Fatih, Wolf King, dan binatang buas lainnya menatapnya dengan curiga. Tapi mereka tidak mengatakan apapun. Karena mereka tahu Qin Fe Yang pasti menemukan sesuatu. Ini, petik dua. Tiba-tiba, Qin Fe Yang menjerit kaget, dan bahkan napasnya menjadi cepat. Fatso dan Wolf King semakin penasaran. Jadi begitulah. Haha, petik dua. Jadi begitulah. Sesaat kemudian, Qin Fe Yang tiba-tiba tertawa. Wajahnya dipenuhi kegembiraan, dan dia begitu gembira hingga pidatonya menjadi agak tidak koheren. Qin Z kecil, apa yang kamu tahu? Cepat, beritahu kami. Serigala bermata putih mendesak dengan tidak sabar. Ya, beritahu kami secepatnya. Ayo kita bersenang-senang bersama. Kata Fatso. Qin Fe Yang tiba-tiba membuka matanya yang bersinar, dan berkata sambil tersenyum, seperti yang Anda duga, kastil kuno memang telah berubah, dan ini adalah perubahan yang mengejutkan. Perubahan apa? Semua orang terkejut. Aku akan membawamu ke kastil kuno dulu. Qin Fe Yang melambaikan tangannya, dan semua orang segera muncul di kastil kuno. Sebuah pintu benar-benar muncul. Fatso, Wolf King, dan binatang buas lainnya segera memperhatikan pintu batu itu. Mereka semua berkumpul di sekelilingnya, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Apakah ini bisa dibuka? Trenggiling menoleh ke arah Qin Fe Yang dan bertanya. Itu tidak bisa dibuka. Qin Fe Yang menggelengkan kepalanya. Fatso melambaikan lengan bajunya yang besar dan berkata dengan angkuh, Minggir. Tuan gendut akan mencobanya. Wolf King dan binatang buas lainnya menyingkir. Fatso menjadi tenang sejenak, lalu Betelki di telapak tangannya melonjak, dan dia tiba-tiba menamparnya. Ledakan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi pintu batu itu tidak bergerak sama sekali. Brengsek. Fatso tercengang saat itu juga. Kamu tidak berguna, Minggir. Aku akan melakukannya. Wolf King melirik Fatso dengan jijik, berjalan ke pintu dengan semangat tinggi, dan membantingnya dengan cakarnya. Tapi pintu batu itu tidak bergerak sama sekali. Raja Serigala merasa malu. Kenapa tidak bisa dibuka? Semua orang bingung. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jangan repot-repot, kami tidak bisa membuka pintu ini. Mengapa? Fatso bertanya dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, ada segel di pintunya. Saya hanya bisa membukanya ketika saya menerobos ke alam dewa perang. Benarkah ada segelnya? Fatso terkejut. Ya. Baru saja, sebuah pesan muncul di pikiranku. Menurut pesan itu, ada total tiga segel di kastil kuno. Segel pertama menyegel kemampuan kastil kuno, seperti pergerakan, penglihatan X-ray, transmisi suara, dan susunan waktu. Sedangkan untuk segel pertama, aku harus menerobos ke alam dewa perang bintang satu. Segel kedua adalah pintu batu ini. Itu harus menunggu sampai aku menerobos ke alam dewa perang. Sedangkan untuk segel ketiga, tidak ada catatan di pesannya. Mungkin hanya muncul saat saya membuka segel kedua. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Semua orang tercerahkan. Kaisar Ularroh berkata, Tunggu, maksudmu gerakan, penglihatan X-ray, transmisi suara, dan susunan waktu. Apa ini? Apakah kamu bodoh? Bergerak berarti kastil kuno bisa bergerak di masa depan. Tunggu. Kata Fatso bangga. Namun, dia tiba-tiba menatap Qin Fei Yang dan bertanya dengan heran, kamu bilang kastil kuno bisa bergerak. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Fatih tertegun sejenak sebelum bertanya, apakah itu berarti kamu bisa melihat apa yang ada di luar dengan penglihatan X-ray-mu? Itu benar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Ruang di depannya bergetar dan sebuah gambar dengan cepat muncul. Gambar tersebut menunjukkan puncak gunung. Ini. Semua orang saling memandang dan mata mereka dipenuhi kegembiraan. Ini bagus. Akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu di masa depan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, sekarang kastil kuno itu terungkap, kastil itu tidak akan tenggelam dengan sendirinya. Saya bisa mengendalikannya sesuai keinginan saya. Bisakah kamu memindahkannya agar kami dapat melihatnya? Kata si gendut dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Qin Fei Yang menggerakkan pikirannya dan gambaran dalam gambar mulai bergerak mundur. Jika ada dewa di luar saat ini, dia akan dapat melihat setitik debu bergerak cepat di langit di atas pegunungan. Fatso bergumam, bukankah ini sama dengan benda suci spasial Lusing Chen? Ya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, sekarang, kastil kuno tidak hanya dapat bergerak, penglihatan X-ray, tetapi juga dapat mengirimkan transmisi suara. Bagaimana cara mengirimkan transmisi suara? Semua orang bingung. 1225 Benar-benar. Semua orang terkejut. Saya bisa mencobanya. Qin Fei Yang tersenyum dan menghilang dalam sekejap, muncul di langit di atas hutan terpencil. Kastil itu sekarang berada jauh dari gunung pendek. Bos, bos, bisakah kamu mendengarku? Suara Fatso segera terdengar di benak Qin Fei Yang. Ya. Pikir Qin Fei Yang, dan suaranya dengan jelas terkirim kepikiran Fatso. Fatso tertegun, melihat ke arah Wolf King dan binatang lainnya, dan berkata, ini benar-benar berhasil. Kalian mencobanya juga. Qin si kecil. Qin Fei Yang, saudara Qin. Qin kecil, kakak Qin. Raja Serigala dan binatang buas lainnya sepertinya telah menemukan mainan yang menyenangkan, dan mereka terus mengirimkan pesan ke Qin Fei Yang, bersenang-senang. Qin Fei Yang menanggapi mereka satu per satu, dan kemudian memasuki kastil lagi. Dia memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, sekarang jauh lebih nyaman, bukan? Ya, itu nyaman. Semua orang mengangguk. Qin Fei Yang berkata, namun, Anda hanya dapat mengirimkan pesan kepada saya. Apa maksudmu? Semua orang tercengang. Qin Fei Yang berkata, misalnya, ketika Fatso dan saya berada di luar, Anda hanya dapat mengirimkan pesan kepada saya, tetapi tidak kepada Fatso. Mengapa? Semua orang bingung. Karena aku pemilik kastil. Qin Fei Yang tersenyum bangga. Untuk sesaat, semua orang tidak dapat membantah, tetapi mereka semua memutar mata. Fatso bertanya, apa formasi waktunya? Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, ini serius. Sebelum saya memberitahu Anda, Anda harus siap secara mental. Saya khawatir Anda tidak dapat menerimanya, dan langsung terkejut. Apakah ini serius? Fatso menghina. Sama sekali tidak serius. Kata Qin Fei Yang. Melihat Qin Fei Yang tidak bercanda, semua orang saling memandang, menarik nafas dalam-dalam, memandang Qin Fei Yang, dan berkata serempak, beri tahu kami. Qin Fei Yang berkata, saya tidak dapat memahami misteri formasi waktu sekarang, tetapi itu dapat mengubah waktu di kastil. Ubah waktunya. Semua orang curiga. Artinya waktu di dalam kastil akan berbeda dengan waktu di luar. Menurut informasi, setelah formasi waktu muncul, 10 hari di dalam kastil adalah 1 hari di luar. Kata Qin Fei Yang. Apa? Beri tahu kami apa maksudnya, apa maksudnya. Mengapa kedengarannya aneh sekali. Semua orang memandangnya dengan heran. Artinya kita sudah menghabiskan 10 hari di dalam kastil, tapi baru 1 hari berlalu di luar. Kata Qin Fei Yang. Semua orang tercengang. 10 hari di dalam kastil setara dengan 1 hari di luar. Ini hanyalah sebuah cerita fantasi. Mengubah aturan waktu, siapa yang bisa melakukan hal yang menantang surga. Itu benar sekali. Kata Qin Fei Yang. Napas Fatso cepat. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Tuan Gemuk benar-benar tidak tahan lagi. Cepat berikan tamparan pada Tuan Gemuk untuk melihat apakah kita sedang bermimpi. Qin Fei Yang tidak bergerak, tetapi serigala bermata putih itu berdiri dan langsung menamparkan wajah Fatso, lalu bertanya, apakah sakit? Omong kosong, kamu menggunakan begitu banyak tenaga, bagaimana tidak sakit? Kata Fatso dengan marah. Kalau begitu, ini bukan mimpi. Kata Raja Serigala. Ya, ini bukan mimpi, ini nyata. Fatso bergumam pada dirinya sendiri, menatap Qin Fei Yang, dan bertanya lagi, apakah kamu yakin tidak bercanda dengan kami? Apakah menurutmu aku sedang mood sekarang? Qin Fei Yang berkata tanpa daya. Ini. Fatso tercengang. Wolf King dan binatang buas lainnya juga tercengang. Ini terlalu sulit dipercaya. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu dalam hidup mereka. Ini terlalu mengejutkan, terlalu menantang surga. Mereka tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkan perasaan mereka saat ini. Qin Fei Yang berkata, namun, meskipun informasinya menyatakan demikian, kami masih harus memastikannya. Ya, 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 kita harus memastikannya dengan jelas. Fatso menganggup berulang kali. Kalau benar, maka mereka akan kaya. Ini karena mereka pada dasarnya berkultivasi di kastil. Sepuluh hari di kastil adalah satu hari di luar. Lalu jika mereka berkultivasi di kastil selama seratus hari, bukankah hanya sepuluh hari yang berlalu di luar? Berapa banyak waktu yang bisa mereka hemat? Kicauan. Tiba-tiba, teriakan burung bernada tinggi terdengar. Hem. Semua orang mengerutkan kening. Tangisan burung itu nyaring dan kuat. Sekilas terlihat bahwa itu bukanlah burung biasa. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan pemandangan di depannya bergerak. Tiba-tiba, adegan itu terkunci di langit di atas sungai. Di atas sungai, ada seekor burung ganas berukuran besar, melebarkan sayapnya dan terbang. Burung ganas itu berwarna seputih salju, dengan leher panjang dan sepasang cakar tajam di bawah kakinya, memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Di belakang burung ganas itu, ada seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah putih bersih, berkibar tertiup angin. Dia memegang kocokan ekor kuda di tangannya, dengan wajah ramah, dan memancarkan aura abadi. Sangat kuat. Pupil mata Fatso mengecil. Qin Fei yang berkata, dia adalah Bango Abadi, Kaisar Perang Bintang V. Jadi itu dia. Semua orang menganggup menyadari. Fatso tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, itu tidak benar. Bukankah dan Wang Cai mengatakan bahwa dia biasanya datang pada siang hari? Dia seharusnya datang lebih awal. Aku harus segera pergi ke desa. Kalian menghitung waktunya dengan cermat. Aku ingin melihat apakah kastil itu begitu ajaib sekarang. Kata Qin Fei yang. Semua orang mengangguk. Desir. Qin Fei yang melintas dan muncul di atas hutan tandus. Tapi begitu dia keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu tidak benar. Dia bisa saja mendorong kastil untuk mengikutinya. Kenapa dia harus keluar? Langsung. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Perubahan di kastil terlalu mendadak. Dia masih belum bisa beradaptasi. Tapi karena dia sudah keluar, tidak perlu masuk lagi. Desir. Ia membuka portal dan langsung sampai di rumah kepala desa. Dan Wang Cai dan Viper sama-sama bermeditasi dengan mata tertutup. Ketika mereka merasakan aura Qin Fei yang, mereka segera membuka mata dan berkata sambil tersenyum, kamu kembali. Apa seni dewa keempat? Saya belum sempat melihatnya. Kata Qin Fei yang. Apa yang salah? Keduanya curiga. Qin Fei yang berkata, Immortal keren ada di sini. Besiaplah, jangan menyerahkan diri. Begitu awal. Keduanya mengangkat alis. Aku baru saja melihatnya dengan mataku sendiri. Aku akan keluar dulu. Kalau kamu melihatnya nanti, jangan bertindak gegabuh. Qin Fei yang memperingatkan. Dipahami. Keduanya mengangguk. Kemudian Qin Fei yang membuka pintu dan keluar. Adik, kamu akhirnya kembali. Kamu sedang sibuk apa? Anda sudah sibuk selama empat bulan. Selama ini, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sakit atau apa? Ketika Qin Fei yang muncul di desa, penduduk desa bertindak seolah-olah mereka baru saja melihat kerabat yang telah lama hilang. Mereka mengelilinginya dan bertanya tentang kesejahteraannya. Maafkan aku. Aku tidak mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang sebelum aku pergi. Qin Fei yang berkata dengan nada meminta maaf. Bagi para kultifator, empat bulan berlalu dalam sekejap mata. Namun bagi manusia, empat bulan adalah waktu yang cukup lama. Semua orang masih mengingatnya. Dan mereka sangat peduli padanya. Dia merasa sedikit bersalah. Kamu bukan orang luar. Kenapa kamu meminta maaf? Adik, sudah takdirmu datang ke desa kami. Nanti, kamu bisa memperlakukan desa ini sebagai rumahmu sendiri. Kamu tidak perlu bersikap sopan kepada kami. Bersikap sopan akan membuat kita asing. Seseorang berkata dengan ketidakpuasan. Ya ya ya. Qin Fei yang mengangguk lagi dan lagi. Kecuali kepala desa dan putranya, semua orang di sini memiliki hati yang sederhana dan baik. Bisa dibilang orang seperti mereka hampir punah di dunia luar. Jadi, dia tidak akan pernah membiarkan guru sen dan organisasi misterius itu terus menyakiti orang-orang di sini. Kicauan. Tiba-tiba, kicauan burung bangau yang keras dan jelas terdengar di luar desa. Kicauan burung bangau. Itu Tuan Sen. Tuan Sen ada di sini. Semuanya, segera beritahu semua orang untuk berkumpul di sini. Seluruh desa tiba-tiba bergejolak. Wajah semua orang penuh kegembiraan dan kekaguman. Seorang penduduk desa memandang Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, Adik, apakah kamu kenal Tuan Sen? Aku sudah mendengar tentang dia dari Jie. Qin Fei yang berkata dengan tenang. Biar ku beritahu, Tuan Sen ini benar-benar abadi. Ya, Tuan Sen Maha Kuasa. Saat Anda bertemu dengannya nanti, Anda harus berhati-hati dengan apa yang Anda katakan. Beberapa penduduk desa memperingatkannya dengan suara rendah. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Namun melihat semua orang yang sedang bersemangat, kesedihan yang tak bisa dihilangkan muncul di hatinya. Ini adalah ketidaktahuan. Tentu saja. Dia juga tahu. Penduduk desa ini tidak bersalah. Mereka tidak bisa disalahkan. Salahkan organisasi misterius, Master Sen, dan kepala desa sebelumnya. Orang-orang ini terlalu keji. Dalam waktu kurang dari seratus nafas. Hampir semua orang di desa itu bergegas mendekat. Orang tua, anak-anak, orang dewasa. Semua orang memandangi langit di luar desa. Mata mereka penuh harapan dan rasa hormat. Meski ada banyak orang, tidak ada yang berbicara. Itu sangat husuk. Dan Wang Cai dan Fipper juga keluar dan berdiri di tengah kerumunan untuk menyambut guru Sen. Lu Hong dan Lu Zheng juga datang. Mereka berdiri di samping Qin Fei Yang dan memandang langit di luar desa. Mata mereka bersinar dengan sedikit cahaya dingin. Kicauan. Diiringi kicauan burung bangau, seekor burung bangau putih mengepakan sayapnya dan terbang ke langit di atas desa. Salam, Tuan Sen. Semua penduduk desa berlutut di tanah seolah-olah sedang bersiarah. Melihat ini. Dan Wang Cai dan Fipper mengangkat alis mereka dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Kita harus tahu. Mereka adalah sepuluh pahlawan laut biru. Mereka tidak menghormati langit dan bumi. Mereka tidak bisa berlutut di hadapan seorang praktisi belaka. Tentu saja. Qin Fei Yang, Lu Zheng dan Lu Hong juga tidak bisa melakukannya. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia berkata kepada mereka berempat, berpura-pura saja. Oke. Mereka berempat diam-diam menjawab. Dan Wang Cai dan Fipper membungku untuk menyambutnya. Qin Fei Yang dan dua lainnya berjongkok di tanah. Lagi pula, ada banyak sekali orang. Tuan Shen mungkin tidak melihat mereka. Burung Bango Putih berhenti di langit di atas kuburan leluhur. Ia mengepakkan sayapnya seperti binatang mitos, menatap penduduk desa. Matanya yang besar penuh dengan penghinaan. Benar saja, serigala dari suku yang sama. Qin Fei Yang mencibir. Seperti Tuan, seperti gunung. Dia bisa melihat sekilas budidaya burung Bango Putih. Itu hanya seorang kaisar tempur bintang satu. Bangun! Suara tawa serak terdengar di telinga semua orang. Semua orang bangkit dan melihat ke belakang Bango Putih. Mereka melihat seorang lelaki tua berpakaian putih perlahan berdiri. Berdiri di belakang Bango Putih, dia menundukkan kepalanya dan menatap semua orang. Setelah dua tahun, kita bertemu lagi. Saya tidak tahu apakah ada yang melewatkan keabadian ini selama dua tahun ini. Orang tua itu tertawa. Dia terlihat sangat baik dan baik hati. Namun, Qin Fei Yang dan yang lainnya dapat melihat sedikit rasa jijik di matanya. Ini abadi. Sial, kamu bisa berpura-pura. 1226. Lu Hongdan dan Wang Cai juga diam-diam mengejeknya. Seorang kaisar tempur bintang lima yang berani secara terang-terangan berpura-pura menjadi makhluk abadi. Mereka benar-benar tidak tahu dari mana orang tua ini mendapatkan keberaniannya. Namun semua penduduk desa berseri-seri dengan gembira. Ya, sangat banyak. Semua orang berharap kamu bisa tinggal di desa untuk waktu yang lama. Mendengarkan kata-kata ini, senyuman di wajah Guru Sen menjadi lebih cemerlang. Dia berkata sambil tersenyum, sejujurnya, makhluk abadi ini juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan semua orang, tetapi tidak ada cara lain. Urusan dunia abadi sedang sibuk, makhluk abadi ini benar-benar tidak bisa pergi. Dunia abadi. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Dia bahkan mengeluarkan dunia abadi. Bajingan tua ini benar-benar tidak merasa malu sedikitpun. Lu Zheng diam-diam berkata, Sial, aku benar-benar ingin naik dan menamparnya beberapa kali. Bukan salahnya mengumpat, ini salah Tuan Sen karena terlalu pandai berpura-pura. Intinya adalah penduduk desa mempercayainya. Mereka mengira bahwa memang ada dunia yang abadi di dunia ini, dan memang ada yang abadi. Oke, jangan bicara terlalu banyak. Aturan lama, biarkan semua anak berusia 10 hingga 18 tahun menonjol. Kata Tuan Sen. Dan Wang Cai juga berteriak, ini adalah kesempatan bagus untuk menjadi abadi, semuanya, cepatlah. Menjadi abadi. Anak-anak, cepat pergi. Kamu harus melakukan yang terbaik. Kami bergantung padamu untuk membawa kemuliaan bagi nenek moyang kami. Mendengar perkataan dan Wang Cai, para orang tua langsung mendesak anak-anak di sekitarnya. Wajah anak-anak itu juga penuh kerinduan, satu demi satu bergegas menuju sisi dan Wang Cai dan Viper. Kenapa kamu tidak pergi? Qin Fei yang menoleh untuk melihat Wang Xiao Ji dan Wang Jin dan bertanya dengan curiga. Wang Xiao Ji mengusap kepala kecilnya dan berkata sambil tersenyum konyol, saya ingin belajar kultivasi dari Anda. Kita. Kami tidak abadi, Tuan Sen adalah. Qin Fei yang tertawa. Cek. Sebelum aku melihatmu, aku masih percaya bahwa dia adalah makhluk abadi, tapi sekarang, aku mengerti bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Wang Xiao Ji berkata dengan nada menghina. Ah. Qin Fei yang terkejut. Dia menoleh untuk melihat Lu Hong dan Lu Zheng dan bertanya, apakah kamu memberitahunya? Tidak. Keduanya menggelengkan kepala. Qin Fei yang tercengang. Dia memandang Wang Xiao Ji dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, kamu memiliki kesadaran yang baik. He he. Kalau begitu, kakak abadi, apakah kamu bersedia menerimaku sebagai muridmu? Jangan khawatir, saya akan bekerja keras dalam kultivasi saya dan tidak akan menyeret Anda ke bawah. Wang Xiao Ji mengangkat tangan kecilnya dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Tentu saja. Dia berbicara dengan suara yang sangat pelan, takut penduduk desa terdekat dan guru Sen akan mendengarnya. Menerima murid. Qin Fei yang terkejut. Lu Hong diam-diam tertawa, dia meminta kami untuk mengajarinya berkultivasi sejak lama, tapi kami mengabaikannya. Dan akhir-akhir ini, dia telah menunggumu di pintu masuk desa. Jadi begitu. Qin Fei yang tiba-tiba tercerahkan. Dia menunduk dan menatap Wang Xiao Ji. Dia tersenyum dan berkata, kultivasi sangat melelahkan. Saya tidak takut. Tatapan Wang Xiao Ji tegas. Meski berkultivasi sangat melelahkan, dia juga bisa melindungi keluarganya. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, kamu tidak takut, tapi aku takut. Tahukah kamu apa yang aku takuti? Wang Xiao Ji menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang berkata, saya takut akan masalah, terutama untuk anak kecil seperti Anda. Siapa bilang aku anak kecil? Aku sudah dewasa. Aku sudah dewasa. Kakak abadi, bisakah kamu berjanji padaku? Aku berjanji, aku tidak akan menyusahkanmu. Wang Xiao Ji meraih tangan Qin Fei yang dan menatapnya dengan sedih. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengabaikannya dan menatap guru sen. Wang Xiao Ji memandang Lu Hong untuk meminta bantuan. Lu Hong mengangkat bahu tak berdaya. Wang Xiao Ji memandang Lu Zheng lagi dan berbisik, kakak Jiang Zheng, kamu adalah sepupunya. Dia pasti akan mendengarkanmu. Bisakah kamu membantuku? Bagus, bagus, dia memang sadar. Mendengar ini, Lu Zheng merasa sangat nyaman. Karena dia bagus, kamu bisa menjadikannya sebagai muridmu. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Wajah Lu Zheng menegang. Dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apalagi seorang anak kecil. Bukankah ini mencari masalah? Lu Zheng terbatuk, menyentuh kepala Wang Xiao Ji, dan berkata sambil tersenyum penuh arti, nak, hal biasa itu kebahagiaan, mengerti. Tidak. Wang Xiao Ji menggelengkan kepalanya. Kalau begitu datanglah padaku jika kamu sudah mengerti. Kata Lu Zheng. Wang Xiao Ji berkata, maksud Anda, jika saya dapat memahami arti kalimat ini, Anda akan menganggap saya sebagai murid Anda. Agak. Lu Zheng mengangguk acuh tak acuh. Tapi Wang Xiao Ji menganggapnya serius. Dia menundukkan kepala kecilnya dan merenung sendirian. Lu Zheng melirik Wang Xiao Ji dan mengerutkan kening. Ada yang lain. Pada saat ini, Tuan Shen bertanya. Dan Wang Cai memandang kerumunan di sekitarnya, fokus pada Wang Xiao Ji dan Wang Jin, menatap guru Shen, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak. Saat ini, ada lebih dari seribu anak berkumpul di sekitar dan Wang Cai dan Master Shen. Guru Shen berkata sambil tersenyum, baiklah, semuanya berbaris. Rombongan anak-anak tersebut langsung dibagi menjadi sepuluh tim, masing-masing tim berjumlah lebih dari seratus orang, tersusun rapi di sekitar makam leluhur. Sangat bagus. Tuan Shen mengangguk sambil tersenyum puas. Dia melambaikan tangan lamanya, dan sepuluh pita terbang dari lengan bajunya dan tergantung di depan anak-anak. Ini adalah sepuluh batu roh, yang khusus digunakan untuk menguji kekuatan spiritual. Guru Shen berkata, saya pikir semua orang tahu aturannya, sekarang mari kita mulai ujiannya. Uji satu persatu, jangan khawatir. Dan Wang Cai berkata sambil tersenyum kepada anak-anak. Sepuluh anak yang berdiri di depan segera naik, meletakkan tangan mereka di atas batu roh, dan menutup mata untuk bermeditasi. Berdengung. Segera. Tiga batu roh bergetar. Pada akhirnya, total ada tiga getaran, yang berarti ketiga anak tersebut semuanya memiliki kekuatan spiritual tingkat tiga. Tidak memenuhi syarat. Gelombang berikutnya. Dan Wang Cai melambaikan tangannya. Kesepuluh anak itu tiba-tiba mundur ke samping karena kecewa, dan kelompok anak kedua muncul. Di antara kelompok anak-anak ini, ada empat orang yang memiliki kekuatan spiritual tingkat tiga. Tentu saja, mereka juga tidak memenuhi syarat. Dan di antara anak-anak angkatan ketiga, ada dua orang yang memiliki kekuatan spiritual tingkat empat. Luar biasa. Qin Fei yang diam-diam bergumam. Dia ingat bahwa populasi kota Iron Ox tidaklah sedikit, tetapi orang yang mencapai kekuatan spiritual tingkat tiga sangat jarang. Bahkan bisa dikatakan jumlahnya satu dari seratus. Sedangkan untuk kekuatan spiritual tingkat empat, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jumlahnya adalah satu dari seribu. Dan kini, anak-anak angkatan ketiga saja yang diuji. Dengan kata lain, total tiga puluh orang diuji, dan ada tujuh orang yang memiliki kekuatan spiritual tingkat tiga dan dua orang yang memiliki kekuatan spiritual tingkat empat. Orang-orang di desa ini sungguh luar biasa. Namun, yang mengejutkannya, dan Wang Cai mengumumkan bahwa mereka tidak memenuhi syarat. Apa maksudmu? Kekuatan spiritual tingkat empat tidak memenuhi syarat. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata kepada dan Wang Cai, kekuatan spiritual tingkat apa yang Anda perlukan untuk memenuhi syarat? Tingkat sepuluh. Dan Wang Cai diam-diam berkata, Tingkat sepuluh. Bukankah ini lebih tinggi dari persyaratan kuil dan pagoda pil? Qin Fei yang tercengang. Sebagai seorang alkemis, dia tahu terlalu banyak tentang kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual tingkat sepuluh hampir satu dari sepuluh ribu. Tiba-tiba, Qin Fei yang sepertinya memikirkan sesuatu dan diam-diam berkata, Tidak, bagaimana kamu bisa tahu dengan jelas? Saya ingat kepala desa dan putranya sepertinya tidak mengatakan ini sebelum mereka meninggal, bukan? Dan Wang Cai tersenyum dan berkata, Saya bertele-tele dan mempelajarinya dari penduduk desa. Mereka tahu tentang kekuatan spiritual. Qin Fei yang terkejut. Belum lagi kekuatan spiritual, mereka bahkan tidak tahu apa itu batu spiritual. Karena Tuan Shen tidak pernah menjelaskannya. Tapi mereka bisa menggambarkannya. Ketika saya mendengar mereka mendeskripsikan bentuk dan warna batu spiritual, saya tahu itu adalah batu spiritual. Dan mereka dapat mengamati bahwa setiap kali batu spiritual itu bergetar sepuluh kali, batu itu akan diambil oleh guru Shen. Jadi saya menilai hanya kekuatan spiritual tingkat sepuluh yang memenuhi syarat. Dan Wang Cai tersenyum dan berkata, Dia juga alkemis nomor satu di Qinghai. Secara alami, dia cukup akrab dengan batu spiritual. Qin Fei yang diam-diam tersenyum dan berkata, Sepertinya kamu dan Fieper tidak pernah menganggur di desa selama empat bulan terakhir. Dapat dikatakan mudah dan sulit untuk mengetahui hal-hal ini. Kenapa dia berkata begitu? Karena identitas dan Wang Cai dan Fieper saat ini adalah kepala desa dan putranya. Dan kepala desa yang meninggal serta putranya harus cukup jelas tentang aturan ini. Jadi, ketika keduanya menanyakan hal tersebut, mereka pasti tidak bisa bertanya secara langsung. Mereka harus bertele-tele, jika tidak maka akan menimbulkan keraguan penduduk desa. Selama percakapan, anak-anak angkatan ke-5 telah diuji. Di tengahnya, ada dua kekuatan spiritual tingkat 5. Kekuatan spiritual tingkat 5, di 18 wilayah Kyushu, dianggap sebagai kualifikasi yang baik. Waktu berlalu dengan nafas. Ketika anak-anak angkatan ke-8 diuji, ada dua kekuatan spiritual tingkat 8. Orang-orang di desa ini memiliki bakat luar biasa. Qin Fei yang menghela nafas. Kekuatan spiritual tingkat 8, di seluruh kekaisaran Qin besar, dapat dianggap sebagai yang terbaik. Setelah beberapa lama, lebih dari seribu anak akhirnya menyelesaikan ujiannya, namun tidak ada yang lulus. Yang tertinggi adalah seorang gadis, berusia 13 tahun, dengan kekuatan spiritual tingkat 9. Kali ini tidak bagus. Senyuman di wajah guru Shen menghilang. Sebagai seorang kaisar tempur bintang 5, dia tentu tahu betapa langkahnya seseorang dengan kekuatan spiritual tingkat 10. Namun di masa lalu, satu atau dua dapat ditemukan setiap saat. Namun tahun ini tidak ada. Dia menatap gadis itu dengan sedikit keraguan di matanya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan berkata, Kemarilah. Kakek abadi. Gadis itu berlari dan berteriak ramah. Siapa namamu? Tuan Shen bertanya sambil tersenyum. Gadis itu berkata, Namaku Wang Lin. Guru Shen bertanya, Apakah Anda ingin pergi ke Sekte Abadi? Bisakah saya? Wang Lin memandang guru Shen dengan takjub. Tentu saja. Tuan Shen mengangguk. Dia tidak punya pilihan. Dia datang jauh-jauh ke sini, dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong, bukan. Jadi dia hanya bisa puas dengan yang terbaik kedua. Saya ingin pergi. Terima kasih, kakek abadi. Wang Lin melompat-lompat dengan gembira. Keluarga dan orang tuanya juga sangat gembira. Anak-anak lain memandangnya dengan iri, tetapi mereka tidak menyerah. Masih ada semangat juang di mata mereka. Tuan Shen mengusap kepala Wang Lin dan berkata sambil tersenyum, Kamu berdiri di belakang. Oke. Gadis itu masih muda. Saking bahagianya, ia lupakan tugas dan kewajibannya. Dia melompat dan melompat ke belakang guru Shen. Guru Shen memandang anak-anak di depannya dan berkata sambil tersenyum, Selanjutnya, kita akan melakukan tes kedua. Ada tes kedua. Qin Fei yang terkejut. Tes pertama adalah kekuatan spiritual. Tes kedua adalah potensi. Karena dia tidak hanya ingin merekrut alkemis, tapi juga seniman bela diri. Dan Wang Chai diam-diam menjelaskan. Jadi begitu. 1227. Dan Wang Chai diam-diam berkata, di bawah tekanan guru Shen, mereka dapat bertahan selama tiga nafas. Apa? Qin Fei yang menjadi pucat karena ketakutan. Master Shen adalah kaisar tempur bintang lima, seberapa mengerikan tekanannya. Biarkan anak-anak ini, yang tidak memiliki basis kultivasi, bertahan selama tiga tarikan nafas. Lelucon macam apa ini? Meskipun tiga tarikan nafas sangat singkat, bagi anak-anak ini, hal itu mustahil. Terlebih lagi, ini adalah hal yang sangat berbahaya. Dan Wang Chai berkata, dia secara alami tidak dapat menggunakan semua tekanannya, hanya sedikit, tetapi meskipun sedikit, hanya sedikit orang yang dapat menahannya. Qin Fei yang mengangguk. Tekanan kaisar bukanlah lelucon. Jika tidak dikendalikan dengan baik, anak-anak tersebut akan meninggal seketika. Mulai. Tuan Shen dengan dingin berteriak, dan sedikit tekanan kaisar muncul, bergegas menuju sekelompok anak-anak. Ah! Ketika tekanan kaisar menyelimuti mereka, sebagian besar anak-anak langsung berteriak dan berbaring di tanah. Bagaimanapun, mereka hanyalah manusia biasa, bagaimana mereka bisa menahan tekanan kaisar. Nafas kedua. Hampir semuanya terjatuh, hanya belasan anak yang masih kokoh berdiri. Tapi tanpa kecuali, tubuh mereka gemetar, dan pori-pori mereka muncrat darah, seperti orang berdarah. Potensi yang sangat kuat. Qin Fei yang melirik selusin anak, matanya penuh keterkejutan. Mampu bertahan selama dua tarikan napas di bawah tekanan kaisar, meski hanya sedikit tekanan kaisar, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakat mereka luar biasa. Terlebih lagi, mereka tidak lebih buruk dari mereka yang disebut jenius di ibu kota kekaisaran. Desa ini tidak sederhana. Jika semua orang tahu cara bercocok tanam, jika tidak ada kendali organisasi yang misterius, sulit dibayangkan, setelah ribuan tahun pembangunan, seberapa kuat desa ini. Ini semua jenius, dan mereka terbuang sia-sia seperti ini. N. Tiba-tiba, Qin Fei yang memandangi anak-anak yang jatuh, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Anak-anak ini sudah pingsan, jadi mengapa mereka masih terlihat kesakitan? Mereka berteriak tanpa henti. Tiba-tiba, niat membunuh muncul di kedalaman matanya. Ternyata tekanan kaisar Tuan Shen masih menyelimuti mereka. Masuk akal jika dikatakan bahwa anak-anak yang terjatuh ini tidak boleh ditindas lagi. Tekanan kaisar bisa dikendalikan sesuka hati. Sama seperti anak-anak yang terjatuh, selama pikiran Guru Shen bergerak, kekuatan kaisar tidak akan lagi menindas mereka. Tapi Immortal Kren tidak melakukan itu. Dia memperlakukan hidupnya seperti permainan. Tidak. Tepatnya, Guru Shen tidak menganggap serius anak-anak yang gagal dalam seleksi. Di matanya, jika dia tidak terpilih, maka dia tidak ada nilainya. Tidak masalah jika dia mati. Ibu, ayah, aku sangat kesakitan, tolong bantu aku. Beberapa anak tanpa daya menghubungi orang tua mereka. Orang tua mereka juga cemas, tetapi tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak ada yang melangkah maju untuk membantu anak-anak mereka. Ini semua karena Guru Shen. Selama Tuan Shen tidak membuka mulutnya, mereka tidak akan berani bergerak. Ah! Tiba-tiba, jeritan yang sangat menyakitkan memasuki telinga Qin Fei Yang. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki berumur 12 tahun yang tidak tahan dan meledak di tempat. Lu Hong tidak bisa lagi duduk diam. Niat membunuh muncul di matanya. Bahkan jika kamu sedang marah saat ini, sebaiknya kamu menahannya. Qin Fei Yang meraihnya dan mengirimkan suaranya. Dia juga sangat marah. Tetapi jika dia bergerak sekarang, dia takut dia tidak dapat menemukan sarang Tuan Shen. Jika dia tidak dapat menemukan sarang Tuan Shen, maka desa ini tidak akan pernah bisa lepas dari kendali organisasi misterius itu. Mereka juga tidak bisa tinggal di sini untuk melindungi semua orang seumur hidup. Cepat atau lambat, mereka akan pergi. Oleh karena itu, meskipun dia agak sedih saat ini, demi situasi keseluruhan, dia harus bertahan. Dalam sekejap mata, tiga napas telah berlalu. Tuan Shen menahan aura kaisarnya. Untungnya, hanya satu anak laki-laki yang meninggal. Dan hanya tersisa tujuh anak laki-laki di lapangan. Anak. Sepasang suami istri parubaya berlari ke depan pemuda yang meninggal itu dan menangis dengan sedihnya. Guru Shen mendonga dan menghela nafas, mengenai kematiannya, makhluk abadi ini juga sangat sedih. Tapi ini adalah ujiannya, saya harap Anda dapat menahan kesedihan Anda dan menerimanya. Tidak masalah. Pasangan parubaya itu menundukkan kepala dan berkata. Bukannya tidak masalah, tetapi mereka tidak berani melanjutkan masalah tersebut karena pihak lain adalah makhluk abadi, dan mereka hanyalah manusia biasa. Di hadapan makhluk abadi, mereka hanya bisa menaruh kesedihan di hati mereka. Brengsek. Lu Hong menggertakkan giginya. Itu jelas pembunuhan yang disengaja, tapi menurutnya itu adalah hal yang wajar. Bagaimana bisa ada sampah seperti itu di dunia? Dia benar-benar pantas mati sepuluh ribu kali. Tuan Shen mengalihkan pandangannya, mengeluarkan sebuah kotak kayu dari dadanya, melemparkannya ke Dan Wang Chai, dan berkata sambil tersenyum, ini untukmu. Terima kasih, abadi. Dan Wang Chai Said Grate Fuli. Tidak apa-apa, makhluk abadi ini akan membawa pergi delapan anak ini. Setelah mengatakan itu, Guru Shen membawa ke delapan anak itu, terbang ke langit, dan mendarat di punggung burung bango putih. Kicauan. Bango putih itu menjerit panjang, mengepakkan sayapnya, dan terbang seperti kilat. Dengan hormat mengirim Tuan Shen. Orang-orang sekali lagi berlutut di tanah untuk mengusirnya. Lu Hong mengepalkan tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, dia bahkan tidak memberi mereka waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Sebagai orang tua, orang tua mana yang tidak menyayangi anaknya? Sebelum membawa pergi anak-anak itu, bukankah seharusnya mereka juga membiarkan mereka mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya? Membawa mereka pergi seperti ini, ini terlalu tidak berperasaan. Pada saat yang sama. Dan Wang Chai membuka kotak kayu itu, dan ada tas kian kun di dalamnya. Dia mengeluarkan tas kian kun, dan wajahnya langsung menjadi muram. Dia menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan berkata, ini semua pil darah jahat, setidaknya 10 ribu. Apa? 10 ribu? Mata Kinfei Yang bergetar. 10 ribu pil darah jahat, konsep macam apa itu? Matanya penuh niat membunuh. Tunggu di sini. Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, dia menginjak tanah, melayang ke langit, dan mengejar guru Shen. Hem. Penduduk desa menatap punggung Kinfei Yang, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Jiangfei bisa terbang di langit seperti Tuan Shen? Nona Lu, saudara Jiang, apakah adik Jiangfei juga abadi? Penduduk desa memandang Lu Hong dan Lu Zheng, dan wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Lu Hong menghela nafas pelan, dan berkata, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku harus memberitahumu sesuatu. Tidak ada yang abadi di dunia ini, dan Tuan Shen bukanlah yang abadi. Tuan Shen bukanlah makhluk abadi. Nona Lu, jangan bicara omong kosong. Jika kamu menyinggung makhluk abadi, kamu akan dihukum oleh surga. Semua orang tidak mempercayainya, dan mereka agak tidak puas dengan Lu Hong. Lu Hong mengerutkan kening. Orang-orang ini telah dididik selama ribuan tahun, dan gagasan tentang keabadian telah tertanam kuat dalam pikiran mereka. Tampaknya mustahil membuat mereka menerima kenyataan ini dalam waktu singkat. Kembali ke Qinfei Yang. Dia menggunakan langkah hantu, melewati kehampaan, dan segera melihat Guru Shen. Tetapi karena dia menyembunyikan auranya, Master Shen dan Bango Putih tidak menyadarinya, dan langsung terbang ke selatan. Ketika melewati punggung gunung, Guru Shen sepertinya merasakan sesuatu, dan berbalik untuk melihat ke belakang. Qinfei Yang segera pergi ke kastil. Baru saja aku merasakan dengan jelas ada yang mengikutiku, bagaimana mungkin tidak ada siapa-siapa. Apakah itu hanya ilusi? Melirik ke kehampaan yang kosong, Master Shen mengerutkan kening, tetapi tidak terlalu memperhatikannya, dan terus bergerak maju. Qinfei Yang juga tidak muncul lagi, dan mengusir kastil, mengikuti di belakang Tuan Shen. Orang-orang ini terlalu bajingan, tunggu sampai kita menemukan sarangnya, kita pasti akan memberi mereka pelajaran. Fatso berdiri di samping Qinfei Yang, memandang Guru Shen digambar di depan mereka, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Qinfei Yang berkata, bukannya kami ingin memberi mereka pelajaran, kami ingin menangkap mereka semua dalam satu gerakan, dan tidak membiarkan siapapun hidup. Suara dinginnya sedingin es. Di belakang bangau putih, Wang Lin dan delapan anak lainnya dengan penuh rasa ingin tahu memandangi bumi di bawah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka terbang di angkasa, dan mental mereka belum matang, sehingga mereka merasa semuanya sangat baru. Tuan Shen memandangi mereka, dan sudut mulutnya menyeringai. Tiba-tiba, Wang Lin mengalihkan pandangannya, menoleh, dan dengan polos menatap Guru Shen, dan bertanya, Kakek Abadi, apa yang akan kita lakukan setelah kita pergi ke Sekte Abadi? Cibiran di sudut mulut Guru Shen tiba-tiba menghilang, dan dia berkata dengan senyum ramah, setelah kita pergi ke Sekte Abadi, tentu saja, kita akan berlatih teknik Abadi. Apakah teknik Abadi sangat kuat? Tujuh anak lainnya juga memandang Guru Shen dengan rasa ingin tahu. Tuan Shen berkata sambil tersenyum, kalau begitu Kakek Abadi akan bertanya padamu terlebih dahulu, apakah Kakek Abadi kuat? Sangat kuat. Seorang remaja berkata sambil tersenyum. Guru Shen berkata, setelah kita pergi ke Sekte Abadi, selama Anda bersedia bekerja keras, Anda akan sekuat Kakek Abadi di masa depan. Benar-benar. Remaja itu bertanya dengan penuh semangat. Ya. Tuan Shen mengangguk. Melihat hal tersebut, wajah kecil kedelapan anak itu penuh kerinduan. Tapi setelah kamu kesana, kamu harus patuh. Jika kamu tidak patuh, Kakek Abadi akan marah. Tuan Shen berkata dengan wajah datar. Kami akan patuh. Kedelapan anak itu mengangkat tangan kecilnya, dan berkata serempak. Tuan Shen tersenyum, tetapi sedikit ejekan muncul di matanya. Ketika Anda pergi ke tempat itu, patuh atau tidak, itu tidak terserah Anda. Di kastil, Fatso mengerutkan kening dan berkata, mengapa dia tidak menggunakan portal itu? Ya. Dulu dia menaiki bango untuk pamer. Sekarang dia sudah selesai pamer, kenapa dia masih menaiki bango putih? Mungkinkah sarang mereka tidak jauh dari desa? Wolf King curiga. Tidak bisakah kamu bersikap sopan? Kamu selalu pamer, tidak enak didengar. Elang salju bersayap ganda membencinya. Saudaraku, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Dia hanya pamer sejak awal. Kalau tidak, mengapa dia tidak menggunakan portal dan bersikeras menaiki derek di sini? Kata Raja Serigala dengan nada meremehkan. Kamu mengetahuinya di dalam hatimu, kamu tidak perlu mengatakannya dengan lantang. Elang salju bersayap ganda memutar matanya. Fatso berkata, Tuan gemuk dengan cermat memperhitungkan bahwa sarang mereka tidak jauh dari desa. Bagaimana kamu menghitungnya? Wolf King dan binatang buas lainnya memandangnya dengan curiga. Fatso melirik ke arah binatang itu dan berkata tanpa daya, tentu saja aku menggunakan otakku. Apakah kamu masih perlu bertanya? Anda tidak punya harapan. Huh. Wolf King dan binatang buas lainnya menunjukkan ekspresi jijik. Si gendut berkata, Jangan meragukanku. Tunggu dan lihat saja. Namun, sebelum suaranya menghilang, bango putih itu tiba-tiba berhenti. Tuan Sen melambaikan tangannya dan menarik Wang Lin dan yang lainnya dari belakang bango putih. Kemudian, sebuah portal dibuka. Eh. Fatso tercengang. Haha. Wajahmu ditampar. Wolf King dan binatang buas lainnya tiba-tiba tertawa. Si gendut itu dengan marah memelototi guru Sen dan mengumpat di dalam hatinya, si tua bangka ini, bukankah menurutmu ada batasan seberapa, sok, dirimu? Setelah terbang sekian lama, dia membuka portal, dia pasti sudah gila. Kakek abadi, apa ini? Di luar, Wang Lin dan anak-anak lainnya melihat portal itu dengan heran. Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu sekarang. Kamu perlahan akan mengerti di masa depan. Kata Derek abadi. Kemudian, dia memimpin delapan orang itu ke portal. Burung bango putih juga berubah menjadi seukuran telapak tangan dan terbang masuk. Apa yang harus kita lakukan? Fatso memandang Kinfei yang, apakah kamu bodoh? Tahukah kamu kalau kastilnya bisa dipindahkan sekarang? Belum lagi portalnya, meskipun itu portal, kita bisa mengikutinya secara diam-diam. Wolf King memberinya tatapan congkak. Ya, ini, kastilnya berubah terlalu tiba-tiba, aku belum beradaptasi dengannya, mohon maaf. Fatso mengusap kepalanya dan merasa sangat malu. Bisakah kamu diam? Kepala Kinfei yang hampir meledak. Sepanjang perjalanan, dia mendengar mereka bertengkar di sana-sini. Bukankah itu menjengkelkan? Melihat Kinfei yang kesal, semua orang akhirnya berhenti. Kinfei yang mendorong kastil kuno itu ke gerbang teleportasi. Saat berikutnya, Ngarai jurang muncul di gambar. Ngarai itu lebarnya lebih dari 10 mil, dan kedua sisinya membentang hingga ke ujung dunia. Awan dan kabut membubung di dalam, seolah-olah mereka sampai di lautan awan. Guru Sen sedang berdiri di atas Ngarai saat ini, menunjuk ke jurang-jurang di bawah, dan berkata kepada delapan anak sambil tersenyum, gerbang keabadian kita berada di bawah awan dan kabut. Wow! Ngarai yang sangat besar. Kedelapan anak itu terheran-heran. Wang Lin berkata, kakek abadi, mengapa saya merasa tempat ini tidak jauh dari desa? Itu karena ada portal. Kita akan memasuki gerbang keabadian. Apakah kalian semua siap? Tuan Sen bertanya. Kedelapan anak itu mengangguk, mata mereka penuh harap. Ayo pergi. 1228. Memadamkan. Tepat setelah Tuan Sen pergi, Kinfei Yang dan serigala bermata putih muncul di langit di atas Ngarai. Di mana tempat ini? Serigala bermata putih melihat sekeliling, matanya penuh kecurigaan. Di kedua sisi Ngarai terdapat barisan pegunungan yang membentang sejauh mata memandang. Ada lapisan demi lapisan gunung dan pepohonan kuno yang mengjulang tinggi ke langit. Aura binatang mengamuk memenuhi setiap sudut pegunungan. Lebih-lebih lagi. Semuanya adalah binatang kaisar. Saya juga tidak tahu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Kekaisaran Kin besar sangat besar, dan ada banyak tempat yang belum pernah dia dengar. Namun, ini tidaklah penting. Yang penting mereka telah menemukan markas organisasi misterius. Besiaplah untuk turun. Kata Kinfei Yang. Serigala bermata putih mengangguk, berubah menjadi serigala seukuran telapak tangan, dan mendarat di bahu Kinfei Yang. Kinfei Yang mengaktifkan teknik penyembunyiannya dan berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju Ngarai. Awan dan kabut tertinggal di Ngarai, sebanding dengan negeri Dongeng. Namun, udara dipenuhi arus dingin. Terlebih lagi, semakin dalam mereka pergi, semakin menakutkan arus dinginnya. Lapisan es sudah muncul di alis dan rambut Kinfei Yang. Setelah selusin nafas, Kinfei Yang terbang keluar dari awan dan kabut, dan matanya berbinar. Di bawahnya ada Ngarai es. Seluruh Ngarai tertutup lapisan es dan salju yang tebal. Kabut putih membubung, dan udara dingin mengancam. Mereka di sana. Raja Serigala menunjuk ke suatu tempat di bawah. Kinfei Yang melihat ke bawah dan melihat gunung es yang menjulang tinggi di Ngarai. Tingginya lebih dari 300 meter. Guru Sen dan delapan anaknya sedang berdiri di puncak gunung es. Suhu di sini, bagi Guru Sen, bukanlah apa-apa. Namun, kedelapan anak itu menggigil kedinginan, wajah kecil mereka pucat. Di seberang Guru Sen, ada seorang lelaki tua berpakaian hitam dengan rambut putih dan kulit kemerahan, penuh energi. Dia melirik Wang Lin dan yang lainnya, lalu menatap Master Sen dan bertanya sambil tersenyum, berapa banyak alkemis yang kamu bawa kembali kali ini? Tidak kali ini, aku hanya membawa kembali satu, dan dia hanya memiliki kekuatan mental tingkat sembilan. Itu dia. Setelah Guru Sen selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Wang Lin. Kekuatan mental tingkat sembilan. Orang tua berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Ada bekas luka sepanjang jari di dahinya. Saat ini, dia mengerutkan kening dan terlihat agak menyeramkan, menakuti kedelapan anak itu. Guru Sen berkata sambil tersenyum, meskipun ini hanya kekuatan spiritual peringkat sembilan, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu benar. Orang tua berpakaian hitam itu menganggup dan berkata, kalau begitu bawalah mereka menemui Tuan Lembah. Ya. Tuan Sen melambaikan tangannya, menggulung delapan orang itu, dan melayang ke langit. Tetua berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan di atas. Dia kemudian duduk bersila di tanah dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Qin Fei Yang menilai tetua berpakaian hitam dan mengirimkan pesan, kultivasi orang ini juga sangat kuat. Menurut penilaian saya, dia seharusnya menjadi kaisar tempur bintang delapan. Cek cek cek. Aku bertemu dengan kaisar tempur bintang delapan saat aku tiba. Seberapa mengerikankah tempat ini? Serigala bermata putih tidak bisa berkata-kata. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menatap Guru Sen. Cahaya dingin muncul di dasar matanya. Dia maju selangkah, dan diam-diam mengikuti Guru Sen. Dalam perjalanan, dia menemukan lima puncak es lainnya. Di atas lima puncak es, ada juga seorang lelaki tua berbaju hitam yang duduk bersila. Budidayanya juga merupakan kaisar tempur bintang delapan. Dengan kata lain, saat ini, mereka telah bertemu dengan enam kaisar tempur bintang delapan. Sangat sulit dipercaya, berapa banyak ahli yang disembunyikan di lembah es ini. Dan keberadaan orang-orang ini pasti karena mereka khawatir seseorang akan menyelinap ke lembah es dan berjaga. Sekitar lima ratus napas berlalu. Sebuah kota kuno memasuki garis pandang Qin Fei Yang. Alun-alun itu lebarnya beberapa ratus kaki, tertutup es dan salju. Di depan pintu masuk alun-alun, ada seorang lelaki tua berbaju hitam duduk bersila. Tuan Sen membawa delapan anak dan mendarat di alun-alun. Pria tua berbaju hitam itu membuka matanya, memandang guru Sen, dan berkata tanpa ekspresi, kamu kembali. Dia tampak agak kedinginan. Tuan Sen mengangguk. Pria tua berkulit hitam memandang Wang Lin dan yang lainnya. Dia mengangkat tangannya dan menekan tanah di sampingnya. Yang paling. Esnya pecah, dan sebuah batu batar untuh. Segera setelah. Tanah di tengah alun-alun retak, lalu perlahan berpindah ke kedua sisi. Segera setelah itu, sebuah tangga batu muncul. Tangga batu itu lebarnya lebih dari 4 meter, memancarkan aura kuno, menuju ke bawah tanah. Masuk. Kata lelaki tua berbaju hitam itu. Terima kasih untuk masalahmu. Tuan Sen menangkupkan tangannya dan memimpin Wang Lin dan yang lainnya menuruni tangga batu. Qin Fei yang juga buru-buru mengikutinya. Tangga batu itu sangat panjang. Setelah berjalan puluhan napas, mereka masih belum bisa melihat ujungnya. Tidak ada seorang pun yang berjaga di sini. Kecuali jejak Master Sen, Wang Lin dan yang lainnya, semuanya sunyi-senyap. Seratus napas lagi berlalu. Qin Fei yang akhirnya melihat akhirnya. Namun, melalui pintu keluar di ujung terowongan, dia melihat barisan pegunungan yang megah. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Kita harus tahu. Sekarang mereka berada jauh di bawah tanah, bagaimana mungkin ada gunung dan sungai di bawah tanah. Pintu keluar semakin dekat dan dekat. Namun pemandangan di luar tidak berubah sama sekali. Dan ketika jarak semakin dekat, bidang penglihatan perlahan-lahan melebar, dan mereka dapat melihat lebih banyak hal. Ada bumi, gunung, sungai, burung, dan binatang. Dan bahkan matahari. Tempat apa sebenarnya ini? Sesaat kemudian, Qin Fei yang datang ke pintu keluar dan melihat pemandangan di depannya. Matanya penuh rasa tidak percaya. Ini sungguh spektakuler. Gunung dan sungai tidak terbatas. Rumputan dan pepohonan subur dan hijau. Sungai-sungai mengalir deras, dan binatang-binatang buas mengaum. Ini hanyalah dunia nyata. Wolf King juga kaget dengan pemandangan di depannya. Dia tidak pernah menyangka ada dunia bawah tanah yang misterius di bawah lembah es. Kakek abadi, apakah ini gerbang abadi? Tuan Shen dan Wang Lin sedang berdiri di samping Qin Fei yang saat ini, tetapi mereka tidak menyadarinya sama sekali. Melirik gunung luas di depan mereka, Wang Lin dan yang lainnya sangat terkejut. Ya, ini adalah gerbang abadi kita. Tuan Shen mengangguk. Luar biasa. Tadi di luar sangat dingin, tapi tidak ada es dan salju di sini. Seorang remaja kagum. Guru Shen tersenyum dan membawa delapan orang itu ke langit dan terbang menuju kedalaman gunung. Qin Fei yang segera mengikuti. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak binatang, dan yang terendah adalah binatang suci. Binatang kaisar bisa dilihat di mana-mana. Tempat ini bahkan lebih mengerikan dari laut pedalaman King Hai. Wolf King mentransmisikan suaranya, dan matanya sangat serius. Tampaknya tidak mudah untuk menyingkirkan organisasi misterius ini. Qin Fei yang tidak peduli. Selama tidak ada dewa palsu, tidak peduli berapa banyak kaisar perang dan binatang buas yang ada, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ada pun para dewa palsu. Mereka adalah puncak keberadaan dunia ini. Melihat seluruh kekaisaran Qin besar, hanya ada beberapa dari mereka. Meski tempat ini cukup misterius, saat ini, dia tidak merasakan aura dewa palsu. Segera. Mereka pergi ratusan mil ke dalam gunung. Barisan pegunungan yang aneh perlahan mulai terlihat. Puncak raksasa itu seperti pedang, mengjulang tinggi ke langit, memancarkan aura keagungan. Punggung gunung itu seperti naga raksasa, dengan aura keagungan yang membentang jutaan mil. Begitu mereka tiba di sini, Qin Fei yang segera merasakan aura kaisar yang kuat. Dia melihatnya satu persatu dan melihat bahwa puncak dan pegunungan raksasa itu memiliki tempat tinggal gua besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ada perbedaan. Aura yang dipancarkan dari gua tempat tinggal di puncak raksasa semuanya adalah kaisar perang. Dan di tempat tinggal pegunungan itu, terdapat aura kuat dan lemah. Raja perang, kaisar perang, master perang, orang suci perang, del. Dengan kata lain, tingkat budidaya terendah dari orang-orang di sini adalah raja perang. Prajurit, master bela diri, master bela diri, mereka tidak dapat ditemukan sama sekali. Namun, di antara aura tersebut, dia bisa merasakan aura berdarah yang dia benci. Aura berdarah ini berasal dari pil darah iblis. Tidak ada ketegangan. Orang-orang ini semua meminum pil darah iblis. Berapa banyak orang di sini yang berasal dari desa Wang Xiaoji? Gumam Raja Serigala. Desa ini sudah ada selama ribuan tahun. Saya perkirakan lebih dari separuh penduduk di sini berasal dari desa itu. Qin Fei yang mengirimkan suaranya. Wolf King tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, Pernahkah kamu memperhatikan ada sesuatu yang tidak biasa di desa itu? Apa maksudmu? Qin Fei yang bingung. Wolf King berkata, Tidakkah menurutmu begitu? Hampir semua anak di desa itu jenius dalam budidaya. Jadi itu yang kamu bicarakan. Qin Fei yang tersenyum dan mentransmisikan suaranya, Sebenarnya, saya juga menyadarinya. Saya pikir pasti ada alasan di baliknya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan makam leluhur? Wolf King berpikir sejenak dan berkata dengan terkejut. Makam leluhur. Qin Fei yang tercengang. Jangan bilang, itu sangat mungkin. Kita hampir sampai. Pada saat ini, suara Tuan Shen terdengar. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan menatap Guru Shen. Dia melihat Guru Shen memimpin Wang Lin dan delapan orang lainnya menuju puncak raksasa yang megah. Puncak raksasa itu tingginya lebih dari 10 ribu kaki, mengjulang tinggi ke langit. Di puncak gunung itu, awan dan kabut masih tersisa dan burung bangau putih berterbangan. Sekilas memang terlihat seperti negeri dongeng. Qin Fei yang mengikuti Guru Shen dan terbang ke puncak gunung. Puncak gunung itu datar seperti dipotong oleh kapak raksasa. Di tengah gunung, ada sebuah istana besar. Istana itu meliputi area seluas lebih dari 10 ribu kaki. Seluruhnya gelap, dan setiap batu bata dan ubin memancarkan aurakuno. Desir. Master Shen memimpin Wang Lin dan delapan orang lainnya dan mendarat di alun-alun di depan istana. Tidak ada seorang pun di alun-alun. Suara pin terjatuh terdengar. Tanahnya ditutupi dengan batu bata hitam, dan ada jejak waktu di mana-mana. Salam, Tuan Lembah. Tuan Shen berlutut dengan satu kaki, memandangi pintu istana yang tertutup dengan tatapan penuh hormat. Melihat Wang Lin dan delapan orang lainnya dengan rasa ingin tahu memandangi istana, Tuan Shen mengangkat alisnya dan berbisik, kalian juga berlutut. Ya. Kedelapan orang itu menjawab dan juga berlutut di tanah untuk bersujud. Ledakan. Pintu perlahan terbuka. Aura yang kuat menyembur keluar dari pintu dan menindas Guru Shen dan delapan orang lainnya. Mata Guru Shen bergetar dan ekspresinya menjadi lebih hormat. Aura ini sebenarnya tidak sengaja dilepaskan demi mengintimidasi kelompok delapan Guru Shen dan Wang Lin. Itu dirilis secara alami. Justru karena inilah Kinfei yang bisa merasakan aura kebencian berdarah di dalam aura ini. Jelas sekali. Pemilik aura ini juga meminum pil darah jahat. Kaisar tempur bintang sembilan. Kinfei yang bergumam pada dirinya sendiri, menyelangkan tangan di depan dadanya, dan dengan dingin menatap pintu istana. Master Lembah seharusnya menjadi pemilik tempat ini. Dia sangat menantikan untuk mencari tahu siapa yang disebut sebagai Master Lembah ini. Bawa mereka masuk. Tiba-tiba, sebuah suara keras keluar dari istana, agak memekakkan telinga. Ya, Guru Shen dengan hormat menjawab, bangkit, dan memimpin Wang Lin dan delapan orang lainnya menuju pintu istana. 1229 Bagian dalam istana sangat besar, tetapi tidak ada meja atau kursi, dan tidak ada dekorasi. Hanya ada kursi lebar yang diletakkan di tengah, terlihat sangat kosong. Kursi itu berwarna gelap dan terbuat dari sejenis batu giok. Di sandaran kursi, ada seekor naga hitam, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, seperti aslinya. Sandaran tangan di kedua sisi juga bertatahkan dua kepala naga. Saat ini, seorang pria parubaya sedang duduk di kursi. Rambut hitamnya menutupi bahunya, dan dia mengenakan jubah hitam, yang membungkus seluruh tubuhnya, dan topeng putih keperakan di wajahnya, menutupi separuh wajahnya. Meskipun penampilan dan ekspresinya tidak terlihat, matanya sangat dingin dan galak. Jelas sekali, dia bukan orang baik. Tuan Lembah Tuan, orang-orang telah dibawa kembali. Seorang alkemis, kekuatan spiritual tingkat 9, dan tujuh jenius seni bela diri. Guru Sen berjalan ke Aula Utama, berdiri lebih dari 10 meter dari Guru Lembah, dan membungku. Master Lembah memandang Wang Lin dan yang lainnya. Tatapan dingin itu seperti ujung pisau, menekan delapan orang itu hingga mereka tidak bisa bernafas. Sesaat kemudian, Guru Lembah mengalihkan pandangannya dan memandang Guru Sen, kekuatan spiritual tingkat 9, meskipun jarang, tetapi di masa depan, pencapaiannya dalam alkimia tidak akan terlalu tinggi, jadi tidak perlu membuang sumber daya. Guru Sen bertanya, Tuhan, apa maksudmu? Ekspresi mematikan muncul di mata lamanya. Master Lembah menggelengkan kepalanya dan berkata, karena dia memiliki kekuatan spiritual tingkat 9, bakat kultifasinya pasti luar biasa. Sayang sekali membunuhnya. Biarkan dia berkonsentrasi pada seni bela diri seperti yang lain. Dipahami. Tuan Sen mengangguk. Bahkan kekuatan pikiran level 9 tidak ada apa-apanya di matanya. Dia terlalu sombong. Serigala bermata putih bergumam, matanya yang tajam bersinar dengan cahaya dingin. Pada saat yang sama, Master Lembah melambaikan tangannya, dan kekuatan mengerikan menyerbu ke arah Wang Lin dan yang lainnya. Wajah kecil dari delapan orang itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Tidak peduli betapa sakitnya itu, kamu harus menanggungnya, jangan menangis. Kata Tuan Sen. Kedelapan orang itu mengertakan gigi, dan wajah mereka pucat. Apa yang akan dia lakukan? Raja Serigala terkejut. Aku tidak tahu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, mengeluarkan kristal gambar, dan merekam adegan ini. Dia tidak tahu, tapi bukan berarti orang lain tidak tahu. Misalnya Lu Zheng. Lahir di keluarga kuno, dia pasti tahu lebih banyak dari mereka. Ah! Salah satu pemuda tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat yang sama, setetes darah keluar dari tubuh mereka. Melihat delapan tetes darah, mata Sang Guru Lembah menyipit dan dia meletakkan tangannya di depan dadanya untuk membentuk segel. Saat berikutnya, delapan tetes darah berubah menjadi delapan tanda berwarna merah darah. Kemudian, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki kepala Guru Lembah. Hah! Sang Guru Lembah menghela nafas dalam-dalam. Dengan lambayan tangannya, kekuatan luar biasa yang mengelilingi Wang Lin dan yang lainnya menghilang. Delapan dari mereka segera jatuh ke tanah, wajah mereka pucat. Bawa mereka ke sana, jika mereka tidak bisa menerobos ke alam kaisar pertempuran dalam waktu dua tahun, bunuh saja mereka seperti sebelumnya. Kata Guru Lembah dengan acuh tak acuh. Singkirkan itu. Hati Kinfei yang bergetar. Berurusan dengannya sama saja dengan mengeksekusinya. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata kejam seperti itu dengan mudahnya? Dia terlalu tidak berperasaan. Dia memandang nyawa manusia tidak berharga. Bukankah dia manusia? Ya. Namun, Guru Sen sudah terbiasa dengan hal itu. Dia berbalik dan menggulung Wang Lin dan delapan orang lainnya. Kemudian, dia bergegas keluar istana dan terus terbang menuju kedalaman pegunungan. Apa yang harus kita lakukan? Serigala bermata putih mengirimkan suaranya. Kinfei yang menatap Guru Lembah dalam-dalam, menyingkirkan kristal gambar, dan diam-diam berkata, mari kita ikuti mereka dan lihat kemana Guru Sen akan mengirim mereka. Setelah itu, dia berbalik dan bergegas keluar istana. Gerbang istana perlahan ditutup. Sesaat kemudian, Kinfei yang mengikuti Guru Sen dan mencapai langit di atas hutan. Hutan itu berdiameter lebih dari 10 mil, dan ada binatang buas di mana-mana. Namun, binatang buas di sini tidak kuat. Mereka umumnya adalah seniman Beladiri, Master Beladiri, dan Grandmaster Beladiri. Suara mendesing. Guru Sen membawa Wang Lin dan delapan orang lainnya dan mendarat di tengah hutan. Kakek abadi, di mana ini? Sekelompok anak-anak melihat sekeliling, wajah mereka penuh kepanikan. Sekarang kamu telah memasuki sekte abadi, kamu secara alami harus mulai berkultivasi. Dan hutan ini akan menjadi perhentian pertama dalam jalur budidaya Anda. Kamu harus keluar dari hutan ini dalam waktu 2 bulan. Selama periode ini, tidak peduli jika kamu menghadapi binatang buas atau bahaya, aku tidak akan menyelamatkanmu. Sederhananya, mulai saat ini, Anda harus mengalami perjuangan, keputusasaan, dan rasa sakit yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Jika kamu ingin hidup, kamu harus bekerja keras. Setelah guru Shen selesai berbicara, dia mengeluarkan ratusan ramuan dari tas kian kunnya dan melemparkannya ke tanah di depan delapan orang, sambil berkata, ini untukmu. Ini disebut pil pengumpul Ki. Ini dapat membantu Anda mengumpulkan Ki dan melangkah ke jalur kultivasi. Setelah itu, Tuan Shen berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Wang Lin dan delapan orang lainnya dalam keadaan linglung. Mereka benar-benar bingung. Binatang buas. Budidaya. Berkelahi. Dulu, mereka belum pernah mengalami hal-hal tersebut dan tidak memiliki pengalaman sama sekali. Sekarang semua ini tiba-tiba terjadi, mereka tidak dapat beradaptasi dan tidak dapat memahaminya. Bukankah ini sekte abadi? Bukankah sekte abadi seharusnya damai dan damai? Tapi kenapa mereka harus bertengkar? Karena mereka masih kecil dan anak-anak yang polos, dan tidak tahu apa-apa tentang jalur kultivasi, sehingga mereka tidak mengerti. Melihat semua ini, Wolf King mengepalkan cakarnya dan berkata dengan suara yang dalam, ini membuat mereka menjaga diri mereka sendiri. Dalam pikiran mereka, sekte abadi itu tanpa beban, tanpa keinginan atau tuntutan, tetapi sekarang, mendengar kenyataan kejam ini, mereka tidak tahu betapa tidak berdayanya hati mereka. Qin Fei yang menghela nafas. Bantu mereka. Dengan kualitas psikologis dan pengalaman bertempur mereka saat ini, harapan untuk keluar hidup-hidup terlalu kecil. Kata Raja Serigala. Kita harus tahu. Diameter hutan ini lebih dari 10 mil, dan radiusnya sekitar 7 atau 8 mil. Perjalanan yang begitu jauh, meski tidak ada beban, akan memakan waktu yang lama untuk berjalan, apalagi hutan yang penuh dengan binatang buas. Bagi anak-anak ini, ini adalah kuburan kematian. Qin Fei yang mengangguk. Sambil berpikir, dia muncul di depan sekelompok anak-anak. Dengan baik. Saudara Jiang Fei. Mengapa kamu di sini? Saudara Jiang Fei, bisakah kamu membantu kami? Tempat ini sangat aneh, dikatakan sebagai sekte abadi, tapi sangat berbeda dari yang kita bayangkan. Kami ingin pulang. Saudara Jiang Fei, bisakah Anda mengantar kami pulang? Anak-anak ini tidak berdaya, jadi ketika mereka melihat Qin Fei yang muncul, mereka segera mengepung Qin Fei yang seolah-olah mereka telah mengambil sedotan penyelamat, dan terus mengobrol. Baiklah, kakak akan mengantarmu pulang. Qin Fei yang berjongkok di tanah, mengusap kepala kecil mereka, dan mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, Saudara Jiang Fei. Semua orang langsung sangat gembira. Qin Fei yang menghela nafas diam-diam. Jika dia tidak datang kali ini, dia tidak tahu apa yang akan dialami anak-anak ini. Aku masih ada yang harus dilakukan sekarang, jadi aku akan mengantarmu ke suatu tempat dulu. Ingat, jangan membuat masalah di sana. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Saudaraku, jangan khawatir, kami akan jujur. Seorang pemuda menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya, tampak polos dan bersemangat. Qin Fei yang mengusap kepala pemuda itu, menggaruk kepalanya dan menatap Raja Serigala, dan berkata, kita mungkin akan bertarung dengan mereka nanti. Demi keselamatanmu, sebaiknya kamu pergi ke kastil juga. Tidakkah kamu membenciku karena menjadi beban sekarang? Raja Serigala mendengus dingin. Qin Fei yang tersenyum tak berdaya. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim Wolf King dan delapan anaknya ke kastil. Hmm. Saat Qin Fei yang mengirim Wang Lin dan yang lainnya ke kastil, di istana yang jaraknya ratusan mil, penguasa lembah sedang beristirahat dengan mata tertutup. Tapi tiba-tiba, dia membuka matanya, dan matanya dipenuhi kejutan. Setelah itu, dia tiba-tiba berdiri, membuka pintu teleportasi, dan masuk. Saat berikutnya, dia muncul di langit di atas hutan. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati area di bawah. Dia segera melihat Qin Fei yang. Siapa kamu? Penguasa lembah meraung, dan tekanan dari Kaisar Perang Bintang Sembilan bergegas menuju Qin Fei yang. Bagaimana aku bisa ketahuan? Qin Fei yang terkejut dan tidak berani ragu. Tanpa menoleh ke belakang, dia mengebor sepetak rumput. Rumputan itu sedalam manusia dan bisa menutupi jejaknya. Masih ingin lari. Sang pemimpin lembah sangat marah dan dikejar seperti kilat. Namun, ketika dia mendarat di atas rumputan itu, Qin Fei yang sudah tidak terlihat. Bajingan. Sang pemimpin lembah sangat marah. Dengan lambayan tangannya, pertempuran Qi yang menakutkan mengalir ke segala arah. Bunga, pepohonan, dan binatang buas di seluruh hutan langsung berubah menjadi abu, hanya menyisakan lahan kosong. Tapi melihat sekeliling, dia masih tidak bisa menemukan Qin Fei yang. Desir. Pada saat ini, Tuan Shen mendengar berita itu dan bergegas mendekat. Melihat pemandangan di bawah, wajah lamanya penuh dengan keterkejutan. Kemudian dia tertinggal di belakang Tuan Lembah dan bertanya, Tuan Ku, apa yang terjadi? Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan ini padamu. Master Lembah berbalik dan menatap Master Shen dengan mata dingin. Tanya saya. Wajah Tuan Shen penuh keheranan. Sang Guru Lembah berkata, baru saja, para remaja itu tiba-tiba menghilang. Mustahil. Mereka hanya manusia biasa, bagaimana bisa mereka tiba-tiba menghilang? Tuan Shen menggelengkan kepalanya. Apakah aku akan berbohong padamu? Baru saja, saat aku bergegas, aku melihat seorang pria berdiri di sini. Katakan padaku, mengapa ada orang yang menyelinap ke sini? Kata Guru Lembah dengan suara yang dalam. Seorang pria. Guru Shen terkejut dan bertanya, seperti apa rupanya? Guru Lembah berkata, pada saat itu, dia menundukkan kepalanya dan membelakangi saya, jadi saya tidak melihat wajahnya, tetapi punggungnya sangat aneh, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini. Tuan Shen tercengang, seseorang benar-benar menyelinap masuk. Segera setelah kamu pergi, orang ini menyelamatkan anak-anak itu, dia pasti menyelinap masuk hari ini. Dan hari ini, hanya kamu yang tersisa. Katakan padaku, apakah kamu membawa orang ini masuk? Kata Master Lembah dengan muram, matanya bersinar karena niat membunuh. Tuanku, saya tidak melakukannya. Tuan Shen segera berlutut di tanah dan menangis dengan cemas. Kamu tidak melakukannya. Hanya ada satu pintu masuk di sini, tidak hanya dijaga, tapi juga ada jebakan. Jika tidak ada yang membantunya, bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Teriak Sang Guru Lembah. Aku tidak bersalah. Hidupku ada di tangan Tuhanku, bagaimana mungkin aku berani menghianati Tuhanku? Tuanku, mohon selidiki. Tuan Shen bersujud lagi dan lagi. Master Lembah menatap Master Shen dan tidak mengatakan apapun. Tetapi jika Anda melepas topengnya, Anda akan menemukan bahwa saat ini, wajahnya tidak menentu. Menurutku kamu tidak punya nyali. Setelah beberapa saat, Guru Lembah berkata dengan dingin dan bertanya, ketika Anda pergi ke desa, apakah Anda menemukan sesuatu yang mencurigakan? Atau ketika Anda kembali, apakah ada yang mengikuti Anda? Guru Shen menghela nafas lega, berpikir sejenak dan berkata, segala sesuatu di desa ini normal, saya tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Untuk mengikutiku, itu bahkan lebih mustahil. Karena saya kembali melalui portal, meskipun seseorang mengikuti saya, tidak mungkin mengikuti saya ke sini. Setelah mengatakan itu, Guru Shen menambahkan, selain itu, ada tetua yang menjaga lembah es di luar, kecuali orang ini mengetahui tembus pandang, tidak mungkin untuk menyelinap masuk tanpa ada yang mengetahuinya. Lalu bagaimana dia bisa masuk? 1230. Tuhan, apakah ada kemungkinan seperti itu? Nyatanya, tidak ada yang menyelinap masuk. Orang kita sendiri yang diam-diam mempermainkannya. Kata Tuhan Bangau. Siapa yang punya nyali? Teriak Sang Guru Lembah. Ya ya ya. Master Kren menganggup berulang kali, keringat dingin mengalir. Master Lembah berkata dengan suara yang dalam, segera pergi dan blokir pintu masuknya, lalu bawa orang untuk menemukannya. Kamu harus menemukannya untukku. Ya. Tuhan Shen menjawab dengan hormat. Lalu, dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama. Di dalam kastil, Qin Fei yang memandang Master Lembah di layar, alisnya menyatu erat. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini menemukannya. Saat itu, dia tidak melepaskan aura apapun dan hanya menyelamatkan Wang Lin dan yang lainnya. Hem. Menyelamatkan Wang Lin dan yang lainnya. Qin Fei yang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh untuk melihat Wang Lin dan yang lainnya. Delapan dari mereka sedang memandangi kastil dan Raja Serigala serta binatang buas lainnya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya itu karena mereka. Qin Fei yang bergumam dan mengeluarkan kristal gambar. Setelah beberapa saat, bayangan Lu Zheng muncul. Dia berdiri sendirian di sebuah ruangan sederhana, memandang Qin Fei yang dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Bantu aku melihat apa ini. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan gambar yang direkam sebelumnya tersapu dari kristal gambar dan perlahan terbuka di kehampaan. Hem. Melihat guru lembah mengambil darah Wang Lin dan yang lainnya dan mengubahnya menjadi delapan tanda, Lu Zheng mengangkat alisnya. Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Qin Fei yang bertanya. Lu Zheng mengangguk. Katakan padaku dengan cepat. Qin Fei yang merasa segar kembali. Lu Zheng berkata, sejauh yang saya tahu, ini adalah teknik rahasia. Teknik rahasia. Qin Fei yang terkejut. Ya. Teknik rahasia ini mirip dengan segel perbudakanmu. Teknik ini bisa mengendalikan orang lain. Tetapi perbedaannya adalah segel perbudakanmu mengendalikan jiwa orang lain, sedangkan teknik rahasia ini mengendalikan kekuatan garis keturunan orang lain. Kata Lu Zheng. Hati Qin Fei yang bergetar. Dia tidak menyangka bahwa Master Lembah telah menguasai teknik rahasia yang begitu mengerikan. Tidak heran Guru Shen mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak berani mengkhianati Guru Lembah. Agaknya, Master Shen juga dikendalikan oleh Master Lembah. Qin Fei yang bertanya, lalu apa nama teknik rahasia ini? Teknik jiwa darah. Lu Zheng berhenti sejenak di antara setiap kata, lalu melanjutkan, sejujurnya, keluarga Lu saya juga memiliki teknik rahasia semacam ini. Qin Fei yang mengerutkan kening. Jangan salah paham. Meskipun aku tidak bisa melihat penampilan sebenarnya dari Tuan Lembah itu, aku yakin dia bukan anggota keluarga Lu ku. Karena Lu Klanku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kata Lu Zheng. Qin Fei yang diam-diam menghela nafas lega. Mendengar bahwa keluarga Lu juga memiliki teknik rahasia semacam ini, dia sangat khawatir bahwa Guru Lembah ini berasal dari keluarga Lu. Menurut legenda, teknik jiwa darah diciptakan oleh leluhur iblis beberapa tahun yang lalu. Dia menggunakan teknik jiwa darah untuk memperbudak sejumlah besar ahli dan melakukan kejahatan. Tetapi ada pepatah yang mengatakan bahwa kejahatan ada balasannya, dan kebaikan ada balasannya. Perilaku leluhur iblis akhirnya membuat marah kedua dewa perang. Mereka bergabung untuk membuat jebakan pembunuhan dan akhirnya membunuh leluhur iblis. Dan teknik jiwa darah ini juga hilang. Kata Lu Zheng. Qin Fei yang bertanya, lalu dari mana keluarga Lu Anda mendapatkan teknik jiwa darah? Leluhur iblis memiliki tunggangan. Tunggangan ini juga menguasai teknik jiwa darah. Untuk membalaskan dendam tuannya, ia melakukan kejahatan di mana-mana dan menangkap manusia. Dan orang-orang yang ditangkapnya semuanya adalah penguasa yang mendominasi suatu wilayah pada saat itu. Dan kekuatannya sebanding dengan leluhur iblis. Tetapi pada akhirnya, setelah beberapa hari dan malam pertempuran berdarah, ia juga mati di tangan dua dewa perang. Tubuh dewanya dipotong menjadi delapan bagian dan disegel di berbagai tempat. Tapi sebelum mati, ia mewariskan teknik jiwa darah kepada mereka yang berada di bawah kendalinya saat itu. Kata Lu Zheng. Mengapa ia melakukan itu? Qin Fei yang curiga. Karena tidak mau dan ingin menimbulkan kekacauan di dunia. Keinginan, seseorang tidak ada habisnya. Begitu mereka menguasai teknik rahasia ini, mereka pasti akan menimbulkan masalah. Benar saja, tidak lama setelah kematian leluhur iblis dan tunggangannya, mereka yang memperoleh teknik jiwa darah mulai melakukan kejahatan. Meskipun mereka kemudian dibunuh oleh dua dewa perang, teknik jiwa darah diturunkan oleh seseorang yang memiliki niat. Dan teknik jiwa darah keluarga lukami diperoleh pada saat itu. Kata Lu Zheng. Berapa lama hal ini terjadi? Qin Fei yang mengerutkan kening. Lu Zheng berkata, sekitar lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Sial, lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Kalau begitu, bukankah itu berarti keluarga lumuh sudah ada selama lebih dari 10.000 tahun? Fatso tercengang. Tentu saja. Kalau tidak, menurutmu mengapa kaisar saat ini begitu takut pada kita? Lu Zheng tersenyum bangga. Ini benar-benar keluarga kuno. Gumam Fatso. Qin Fei yang memandang Lu Zheng dan berkata, jadi, siapapun bisa memiliki teknik jiwa darah. Ya. Lu Zheng mengangguk. Qin Fei yang berkata, setelah dikendalikan oleh teknik jiwa darah, bisakah kamu mengintip ke dalam pikiran batin pihak lain seperti segel budak? Itu tidak akan berhasil. Teknik jiwa darah adalah untuk mengontrol kekuatan garis keturunan pihak lain. Anda juga tahu betapa pentingnya kekuatan garis keturunan bagi kami para kultifator. Sekali kekuatan garis keturunan dihancurkan, itu sama dengan menjadi orang cacat. Dan rahasia teknik jiwa darah adalah menghancurkan kekuatan garis keturunan pihak lain dengan sebuah pikiran. Tentu saja. Meskipun teknik jiwa darah tidak dapat mengintip ke dalam pikiran batin pihak lain, teknik ini dapat merasakan lokasi pihak lain, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Kata Lu Zheng. Tentu saja, itu ada hubungannya dengan mereka. Qin Fei yang melirik Wang Lin dan yang lainnya. Pada waktu itu, pastilah sang guru lembah yang merasakan hilangnya Wang Lin dan yang lainnya dan bergegas ke hutan. Qin Fei yang bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan teknik jiwa darah? Ada dua cara. Pertama, hancurkan sendiri kekuatan garis keturunannya. Kedua, bunuh master lembah, dan teknik jiwa darah secara alami akan dihilangkan. Kata Lu Zheng. Qin Fei yang berkata, maksudmu, selama penguasa lembah terbunuh, semua orang yang dikendalikan akan dibebaskan. Ya. Lu Zheng mengangguk. Jadi begitu. Kata Qin Fei yang. Lu Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu temukan di sana. Itu tempat yang sangat menarik. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia tidak menjelaskan dan mematikan image kristal. Fatsou melirik Wang Lin dan yang lainnya dan berbisik, meskipun teknik jiwa darah dapat menghancurkan kekuatan garis keturunan mereka, tampaknya kastil dapat memblokir kendali teknik jiwa darah. Qin Fei yang mengangguk. Jika kastil tidak bisa menghalangi kendali teknik jiwa darah, maka master lembah seharusnya bisa merasakan lokasi Wang Lin dan yang lainnya. Terlebih lagi, dia pasti telah melumpuhkan kekuatan garis keturunan mereka berdelapan. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Fatsou. Qin Fei yang berkata, saya tidak menganggap serius guru lembah. Satu-satunya hal yang membuat saya khawatir adalah apakah ada dewa palsu di sini. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah mencari tahu latar belakang organisasi misterius ini. Bagaimana bisa ada begitu banyak dewa palsu di dunia? Anda terlalu banyak berpikir. Kata Fatsou. Bagaimana jika ada? Jadi, lebih baik berhati-hati. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia meninggalkan kastil sendirian. Hutan telah menghilang, dan gundul. Qin Fei yang melihat sekeliling, menyembunyikan auranya, dan bergegas lebih jauh ke pegunungan. Keesokan harinya, dia mengembara di pegunungan. Kecuali binatang buas yang kuat, dia tidak menemukan aura dewa palsu. Adapun guru Sen, dia bertemu dengannya beberapa kali, dan dia memimpin orang untuk mencarinya kemana-mana. Tapi setiap saat, dia dengan mudah menghindarinya. Pagi selanjutnya, Qin Fei yang memasuki kastil, memandang Fatsou, dan berkata, Bagaimana? Apakah ini sepuluh hari? Fatsou mengeluarkan sebuah buku, melihat ke bawah, dan berkata, Tidak lebih, tidak kurang, tepat sepuluh hari. Benar, baru satu hari berlalu di luar. Qin Fei yang tertawa. Ini, petik dua. Semua orang saling memandang dan tidak bisa menahan tawa bahagia. Aku akan memulai pelatihan tertutupku, meskipun langit runtuh, jangan panggil aku saudara. Wolf King segera berbaring di sudut, mengeluarkan banyak battle key pills, dan mulai berkultivasi. Satu hari di luar sama dengan sepuluh hari di dalam. Dengan kata lain, satu hari di luar Qin Fei yang setara dengan sepuluh hari berkultivasi. Ini adalah kesempatan yang bagus. Saya harus mengambil kesempatan ini untuk mengejar orang ini. Tidak. Ini melampaui. Diam-diam ia bersumpah di dalam hatinya. Ular naga hitam, trenggiling gunung, elang salju bersayap, kaisar ular hantu, dan naga banjir semuanya segera memulai pelatihan tertutup mereka. Mereka punya ide yang sama. Bos, haruskah aku mengikuti pelatihan tertutup juga? Melihat Wolf King dan binatang lainnya, hati Fatso juga gelisah. Jangan pernah memikirkannya. Qin Fei yang menunjuk Wang Lin dan yang lainnya, dan berkata, bantu mereka mengumpulkan key terlebih dahulu dan ajari mereka cara berkultivasi. Wang Lin dan yang lainnya masih manusia, jadi sekarang, mereka semua terbaring di tanah dan tidur. Kenapa harus saya? Fatso tidak puas. Dalam hal budidaya, Raja Serigala dan elang salju bersayap lebih kuat darinya, merekalah yang harus diajar. Tidak adil. Bias. Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya, meninggalkan kastil sendirian, dan terus bergegas lebih dalam. Tapi dunia bawah tanah ini terlalu besar, dia berjalan sehari semalam, tapi dia masih belum bisa melihat ujungnya. Jadi dia menyerah. Membuka pintu teleportasi dan teknik penyembunyian, dia kembali ke alun-alun di luar istana, melihat ke pintu istana yang tertutup, matanya bersinar dengan niat membunuh. Daripada berkeliaran tanpa tujuan, lebih baik menunggu sampai Master Lembah yang kelelahan menghabisinya. Selama Master Lembah meninggal, teknik jiwa darah akan hancur, dan yang lainnya tidak lagi menjadi ancaman. Karena siapapun orangnya, mereka semua mendambakan kebebasan. Selama Master Lembah meninggal, tanpa batasan teknik jiwa darah, orang-orang di sini pasti tidak akan terus setia pada organisasi misterius ini. Hah! Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju istana selangkah demi selangkah. Sepuluh nafas kemudian. Dia datang ke depan pintu istana, dan melalui jendela, samar-samar dia bisa melihat bahwa guru Lembah sedang duduk sendirian di singgah sana. Kepala naga dengan kepala menunduk, memikirkan sesuatu. Suara mendesing. Dia memasuki kastil, lalu mengemudikan kastil dan menyelinap masuk melalui celah pintu. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada tempat di kastil yang tidak bisa dia masuki, kecuali itu adalah ruang rahasia yang tertutup rapat. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Qin Fei yang memandang guru Lembah digambar, dan matanya sedikit berkedip. Dia mengeluarkan Chang Sui, menahan oranya hingga ekstrim, dan meninggalkan kastil, muncul di samping Master Lembah. Sang pemimpin Lembah masih menundukkan kepalanya, dan tidak menyadarinya sama sekali. Qin Fei yang tidak berani lengah, lagi pula, pihak lain adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Dia menatap Vali Master dan perlahan mengangkat Chang Sui. Tiba-tiba,